Kinfei yang tidak mau repot-repot memperhatikannya. Karena sebentar lagi, Wu Yan akan tahu betapa bodohnya pemikirannya sebelumnya. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari seratus napas, wajah Wu Yan menjadi gelap. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tekanan di belakang hampir sama dengan di depan. Faktanya, jika kita membuat perbandingan yang tepat, tekanan di belakang bahkan lebih besar daripada di depan. Bagaimana ini mungkin? Wu Yan tidak bisa menerimanya. Kinfei yang berkata, jika Anda tidak dapat memahaminya, lihatlah ke bawah. Wu Yan melihat ke bawah dan menemukan banyak darah di tanah. Melihat darahnya, dia akhirnya mengerti. Setelah malam pertempuran berdarah, semua orang mengalami luka di tubuh mereka. Jika ada luka, secara alami mereka akan mengeluarkan darah. Oleh karena itu, kemanapun tim lewat pasti ada darah di tanah. Dan kerangka-kerangka ini, saat melihat darah di tanah, akan menjadi gila dan mengerumuni, mengejar mereka dengan gila-gilaan. Lebih-lebih lagi. Naik ke belakang berarti bertarung dengan para skeleton sambil mundur. Hal ini tentu akan mengikat tangan dan kaki mereka. Sedangkan untuk bagian depan, mereka hanya perlu menyerang ke depan dan tidak perlu melihat ke belakang sama sekali. Inilah alasan mengapa tekanan di belakang lebih besar daripada di depan. Dan yang paling penting adalah ada tiga orang yang membuka jalan di depan, tetapi hanya dua orang di belakang. Secara relatif, bagian depan akan sedikit lebih mudah. Oleh karena itu, Wu Yan mulai menyesalinya. Namun karena wajahnya, dia terlalu malu untuk mengungkitnya, jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bertahan. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan fokus menangani kerangka yang mengejar mereka. Sesaat kemudian, saat dia bertarung dengan selusin kerangka, kerangka lain diam-diam mengintai di belakangnya, dan cakar tulangnya mengarah langsung ke punggungnya. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya, langsung menghancurkan tengkorak kerangka itu dan menyebarkan api di rongga matanya. Namun, selusin kerangka di depannya menyerbu ke depan pada saat yang bersamaan. Kinfei Yang buru-buru mundur. Namun, cakar tulang kerangka mencengkeram bahunya. Tak hanya bajunya robek, sepotong daging di lengannya juga terkoyak. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berkedut. Di saat yang sama, kemarahan melonjak di dalam hatinya. Tapi kemarahan ini tidak ditujukan pada kerangka itu, tapi pada Wu Yan. Meskipun Wu Yan juga bertarung dengan kerangka tadi, hanya ada tiga dari mereka. Mereka dapat sepenuhnya melepaskan tangan mereka dan membantu membunuh kerangka yang menyelinap di sekitarnya. Tapi Wu Yan tidak menyadarinya sama sekali. Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan kesadaran bertarungnya yang kuat, dia akan mati karena cakar kerangka itu. Namun, dia tidak secara langsung mengungkapkan ketidakpuasannya dan diam-diam. Namun, hal yang sama terjadi beberapa kali setelah itu. Wu Yan memelototinya dengan marah. Kinfei Yang berteriak dan tidak lagi memperhatikannya. Anda benar-benar mengusirnya. Kinfei Yang berkata, terlalu tidak sadarkan diri. Bertarung bersamanya, satu kata untuk menggambarkannya melelahkan. Tuan Gemuk juga sama. Baru saja, kesadaran bertarung Dongfang Wu Yan hampir tidak bisa dilewati, tapi Su yang hanyalah seekor babi. Ada beberapa kali dia bisa membantu, tapi dia hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Kalau bukan karena takut mempengaruhi moral, Tuan Gemuk pasti sudah mulai memarahi. Ada pepatah lama yang mengatakan, Jangan takut pada lawan yang seperti dewa, tapi rekan satu tim yang seperti babi. Fatso menggelengkan kepalanya. Su Yang juga tidak memiliki kesadaran bertarung. Kinfei Yang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat ke arah Dongfang Wu Yan. Berada bersama dua babi sungguh berat baginya. Dia juga tidak tahu bagaimana keduanya bisa berkultivasi menjadi kaisar perang bintang delapan. Seiring berjalannya waktu, matahari darah akhirnya naik dari cakrawala. Meski cahayanya tidak terlalu terang, namun jauh lebih terang dibandingkan malam hari. Itu juga terjadi pada saat ini. Kerangka yang datang dari segala arah mengebor ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, semuanya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berhenti dan melihat sekeliling dengan bingung. Mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan kerangka. Apakah ini mimpi? Namun kerangka yang tertinggal di tanah membuktikan bahwa semua ini memang terjadi. Tapi kenapa jadi seperti ini? Semua orang bingung. Seseorang dengan hati-hati bertanya, bisakah kita istirahat sekarang? Dongfang Wuhan mengamati tanah di sekitarnya. Melihat tidak ada kelainan, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, apapun yang terjadi, semua orang harus segera pulih. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang langsung duduk di tanah, mengabaikan gambaran biasanya dan terengah-engah. Tuan gemuk sudah habis. Fatso langsung tergeletak di tanah, mengerang lemah. Kinfei yang mengeluarkan empat pil penyembuh dengan tiga pola. Dia mengambil satu sendiri dan memberikan tiga lainnya kepada Fatso, Ren Wu Shuang, dan Shen Mei. Terima kasih. Shen Mei memandang Kinfei yang dengan penuh rasa terima kasih, tetapi dia tidak berdiri pada upacara dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang lain di sekitar memandang Fatso dan dua lainnya dengan iri. Pil penyembuh yang mereka minum pada dasarnya tidak memiliki pola apapun. Efeknya beberapa kali lebih buruk daripada tiga pil penyembuhan berpola. Kecepatan pemulihan secara alami tidak dapat dibandingkan. Dan dalam situasi saat ini, tiga pil penyembuhan berpola tidak diragukan lagi adalah pil ilahi yang menyelamatkan jiwa. Sayangnya, mereka hanya bisa menonton. Saya pikir beberapa orang menyendiri, tapi ternyata mereka juga tahu cara mengjilat orang lain. Tiba-tiba, suara ejekan yang menusuk tulang terdengar. Hmm, Kinfei yang mengangkat alisnya. Orang yang berbicara adalah Wu Yan. Fatso awalnya tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera bangkit dan menatap Wu Yan, siapa yang kamu bicarakan? Siapa yang aku bicarakan? Semua orang tahu di dalam hati mereka. Jika bukan karena Ren Wushuang adalah cucu dari Tuan Rumah dan Shen Mei adalah cucu dari Tuan Kota Tua Shen, akankah Kinfei yang memberi mereka pil penyembuh? Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tapi Kinfei yang telah mengelilingi mereka sepanjang jalan. Kalau dipikir-pikir, mereka berdua memiliki latar belakang yang kuat. Jika Anda bisa memenangkan hati mereka, Anda bisa menikmati kejayaan mereka dan setidaknya bekerja keras selama ratusan tahun. Jangan menyangkal, kami sebenarnya bisa mengerti. Lagipula, betapapun berbakatnya seseorang, jika dia tidak memiliki latar belakang, mustahil bisa membangun pijakan di suatu tempat. Wu Yan terkekeh, tapi wajahnya penuh ejekan. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Kinfei yang berdiri dan berjalan menuju Wu Yan dengan senyum tipis di wajahnya. Apa yang salah? Apakah aku merasa sakit hati dan menjadi marah karena dipermalukan? Wu Yan mencibir dan menatapnya, tidak mau kalah. Terserah kamu, aku sudah lama menahanmu, dan aku tidak berniat menanggungnya lagi. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Fatsou menyilangkan tangannya dan bercanda, Tuan Gemuk belum pernah melihat seseorang yang tidak takut mati sepertimu. Kamu benar-benar ingin bertarung. Murid Wu Yan menyusut, dan dia buru-buru bangkit dan berlari ke belakang Dongfang Wuhin. Tidak bisakah kamu lebih jujur? Dongfang Wuhin memelototi Wu Yan dengan marah, lalu menoleh ke Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara muda Kin, Wu Yan hanya bercanda, jangan terlalu serius. Kinfei yang berkata dengan acu-ta'acu, mengapa saya tidak dapat melihat bahwa dia sedang bercanda? Kakak senior Wu Yan, mohon minggir. Dongfang Wuhin menghela nafas, Saudara muda Kin, kamu dapat melihat situasi saat ini. Kita tidak boleh mengalami perselisihan internal lagi. Demi saya, bisakah kamu melepaskan dia kali ini? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Selama mereka tidak memprovokasi dia, itu tidak masalah. Namun selama mereka memprovokasi dia, bahkan jika Kaisar Surgawi turun, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Fatso tertawa dan berkata, Kakak senior Wu Yan, dialah yang memulainya lebih dulu, jadi meskipun ada perselisihan internal, kita tidak bisa menyalahkannya. Kalau begitu salahkan aku. Sepertinya ini memang salahku. Ini ketidakmampuanku sebagai kapten, dan aku tidak ingin menjadi kapten lagi. Ayo kita lakukan seperti ini. Karena Tuan Rumah dan Wang Hong tidak ada di sini, ayo pilih lagi. Kata Dongfang Wu Yan, dan ada sedikit kemarahan di nadanya. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Pertama, semua orang berpikir bahwa menjadi kapten adalah pekerjaan yang baik, tetapi hanya ketika mereka datang ke sini mereka menyadari bahwa menjadi kapten adalah pekerjaan dua sisi. Kakak senior Wu Yan, kamu adalah kaptennya karena kakekku secara pribadi menunjukmu. Tidak mudah untuk lolos begitu saja. Ren Wu Shuang adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Adik junior Wu Shuang, saya juga ingin menjadi kapten, tetapi seperti yang Anda lihat, siapa yang mau mendengarkan saya? Kata Timur Wu Yan tak berdaya. Ren Wu Shuang melirik semua orang dan memandang ke arah Dongfang Wu Yan, bagaimana kalau begini, jika kamu membuat pilihan yang tepat, jika semua orang tidak mendengarkan, aku akan memberitahu kakek ketika kita kembali. Pada saat itu, kamu harus menanggung konsekuensinya. Tentu saja, ada juga yang berinisiatif menimbulkan masalah. Ren Wu Shuang menambahkan sambil tersenyum. Hati semua orang bergetar. Dengan cucu tuan istana yang mengawasi mereka, mereka benar-benar tidak bisa melakukan hal-hal sembarangan di masa depan. Dongfang Wu Yan menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas dukunganmu, saudari muda Wu Shuang. Ren Wu Shuang tersenyum dan memandang Kin Fei Yang, lupakan saja, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Baiklah. Kin Fei Yang menganggup dan menatap Wu Yan, ini terakhir kalinya, jangan jatuh ke tanganku lagi. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Ren Wu Shuang. Mendengarkan perkataan wanita sungguh memalukan bagi pria. Wu Yan diam-diam mencibir. Melihat adegan ini, sebagian besar orang membenci Kin Fei Yang di dalam hati mereka. Ketika Kin Fei Yang tiba di depan Ren Wu Shuang, Ren Wu Shuang mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, kenapa kamu tidak langsung mengumumkan hubungan kita, agar kamu tidak ditertawakan oleh mereka. Kin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, tidak perlu, badut akan selalu menjadi badut. Baik-baik saja maka. Ren Wu Shuang mengangguk. Baiklah, semuanya cepat pulih dari lukamu. Saudara muda Kin, Dong Zheng Yang, Murong Xiong, Lu Xingchen, ikutlah dengan saya, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dong Fang Wu Hen menginstruksikan semua orang dan berjalan menuju sebuah bukit kecil tidak jauh dari sana. Kin Fei Yang dan tiga orang lainnya juga berjalan mendekat satu demi satu. Setelah Kin Fei Yang pergi, Shen Mei menepuk bahu Ren Wu Shuang dan berkata sambil tersenyum, Wu Shuang, bagaimana rencanamu untuk mengumumkan hubunganmu dengan Kin Fei Yang? Kakak dan adik, atau yang lainnya? Dahi putih Ren Wu Shuang tiba-tiba memiliki sederet garis hitam, dan dia berkata dengan marah, jika kamu berbicara omong kosong lagi, kita tidak akan menjadi saudara lagi. Apakah aku berbicara omong kosong? Omong kosong apa yang ku bilang? Menurutku kamu terlalu banyak berpikir. 562. Di samping bukit kecil, Kin Fei Yang, Dong Fang Wu Hen, Murong Xiong, Lu Xing Chen, dan Dong Zheng Yang berkumpul. Lu Xing Chen memandang mereka dan berkata sambil tersenyum tipis, kalian sedang mendiskusikan masalah serius. Sepertinya saya tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Dong Fang Wu Hen memandang Lu Xing Chen dengan aneh dan bertanya, saudara mudalu, kapan kamu menjadi begitu rendah hati? Jika itu adalah Lu Xing Chen sebelumnya, kemanapun dia pergi, dia akan berjuang demi ketenaran dan kekayaan, memberi orang rasa keberadaan yang kuat. Bahkan jika itu adalah Dong Zheng Yang dan Murong Xiong, Lu Xing Chen tidak mempedulikan mereka sedikitpun. Namun sekarang, tubuh Lu Xing Chen sepertinya tertutup kerudung, sehingga memudahkan orang untuk mengabaikannya. Mendengar kata-kata Dong Fang Wu Hen, Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, dulu saya terlalu bodoh. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya. Dong Zheng Yang dan Murong Xiong saling berpandangan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Meskipun Lu Xing Chen telah berulang kali mengatakan bahwa itu karena dia telah mati sekali dan sekarang menganggap enteng segalanya, mereka selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Tapi sekarang, Lu Xing Chen seperti sebuah misteri, membuat orang sulit untuk melihatnya. Saudara mudalu dapat memiliki kesadaran saat ini, terlihat bahwa temperamennya telah berubah. Jangan menyebutkan masa lalu. Sekarang, saya sudah memanggil semua orang kesini untuk mendiskusikan situasi saat ini. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Saudara Mudakin. Saya benar-benar tidak berdaya untuk melindungi Wu Yan dan Dong Zheng Yang. Saya berharap Saudara Mudakin dapat memaafkan saya. Dong Fang Wu Hen menangkupkan tangannya dan berkata, Saya baik-baik saja. Tetapi Hama akan selalu menjadi Hama. Dalam masa yang luar biasa, yang terbaik adalah menggunakan cara yang luar biasa untuk menghindari menyeret semua orang ke bawah. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Dong Fang Wu Hen menganggup dan berkata, Saudara Mudakin benar. Jika mereka berani menimbulkan masalah lagi, saya tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Murong Siong memandang mereka dan berkata dengan tidak sabar, Oke, cukup basa-basinya, mari kita mulai urusannya. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Saya baru saja melakukan perhitungan kasar. Dari tadi malam hingga sekarang, lebih dari 50 orang kita telah dikorbankan. Termasuk orang-orang yang meninggal pada awalnya, kita sekarang memiliki lebih dari 100 saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal di sembilan dunia bawah. Saya yakin semua orang sadar betul apa artinya ini. Kata Timur Wu Hen dengan sungguh-sungguh. Qin Fei Yang dan tiga lainnya mengangguk. Bahkan sebelum mereka memasuki rawa kematian, lebih dari 100 orang telah meninggal. Bahaya di sini sungguh di luar dugaan mereka. Dong Zeng Yang tiba-tiba berkata, Sebenarnya tidak apa-apa. Lagi pula, itu hanya umpan meriam. Tidak ada nilainya. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara, tetapi terlepas dari apakah itu kata-katanya atau ekspresinya, semuanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Dong Zeng Yang. Apa itu? Apakah aku salah? Tidakkah kamu bersusah payah melindungi mereka karena kamu ingin mereka maju ke depan pada saat kritis? Karena mereka sedang mencari jalan, apa perbedaan antara mereka dan umpan meriam? Dong Zeng Yang mencibir. Dong Fang Wuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dong Zeng Yang, saya tidak setuju dengan ini. Saya sangat berharap semua orang bisa kembali hidup-hidup. Itu agak munafik. Hanya ada 50 tempat untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Belum lagi delapan negara bagian lainnya, bahkan negara spiritual kita saja tidak cukup. Jika semua orang kembali hidup-hidup, siapa yang akan mendapatkan 50 tempat ini? Kata Dong Zeng Yang. Selalu ada cara untuk mengatasinya. Terlebih lagi, saya yakin semua orang di sini adalah orang yang berakal sehat. Jika kita melindungi mereka untuk bertahan hidup, mereka pasti tahu bagaimana bersyukur dan mengambil inisiatif untuk mundur dan tidak bersaing dengan kita. Timur Wuhan tersenyum. Bersyukur. Dong Zeng Yang tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ada sedikit sarkasme di matanya. Sebenarnya, topik ini tidak perlu dibahas sekarang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi kita akan mati di sini, apalagi melindungi mereka. Kata Murong Siong ringan. Kin Zeng Yang mengangguk. Ini adalah kebenarannya. Dia bertanya-tanya, Saudara senior Wuhan, apa rencanamu memanggil kami ke sini? Jika aku punya rencana, aku tidak akan memintamu mendiskusikannya. Dong Fang Wuhan tersenyum pahit. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa nafas, Lu Xing Chen berkata, Faktanya, dari tadi malam hingga sekarang, korban jiwa kita bisa berkurang. Apa maksudmu? Dong Fang Wuhan memandangnya penuh harap. Lu Xing Chen mengulurkan dua jari dan berkata, satu kata, pemahaman diam-diam. Tadi malam, saat kita di jalan, saya mengamati. Saya menemukan bahwa ketika kami bertarung dengan para kerangka, meskipun semua orang menghadapi musuh yang sama, kami tidak benar-benar mengendurkan kewaspadaan kami terhadap satu sama lain. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman diam-diam. Jika semua orang bisa menaruh dendam di hati mereka dan benar-benar bersatu, saya berani mengatakan bahwa korbannya pasti tidak akan banyak. Kata Lu Xing Chen. Dong Fang Wuhan segera mengacungkan jempolnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara muda Lu benar-benar memiliki mata yang tajam, tepat sasaran. Itu benar. Sekarang musuh kita bukanlah kerangka itu, tapi diri kita sendiri. Selama kita benar-benar mengendurkan kewaspadaan dan bersatu, kita pasti bisa selamat dari bencana ini. Bagaimana menurutmu? Dong Fang Wuhan memandang Kin Feiyang dan dua lainnya. Murong Xiong dan Dong Zheng yang segera mengangkat sudut mulut mereka dan mencibir. Meskipun Kin Feiyang tidak membuatnya begitu jelas, dia tidak berpikir semua orang bisa melakukannya. Karena setiap orang memiliki keegoisan di dalam hatinya, dapat dikatakan bahwa mencapai persatuan lebih sulit daripada naik ke surga. Saya pikir ada satu hal lagi yang perlu ditambahkan. Itu adalah kesadaran tempur. Saya ingat ketika Wu Yan pergi ke belakang untuk menutupi mundurnya Saudara Kin, Saudara Kin diserang oleh kerangka itu beberapa kali. Wu Yan sebenarnya bisa melepaskan tangannya untuk membantu, tetapi dia tidak menyadarinya. Ini mungkin terlihat seperti masalah kecil, tapi nyatanya, ini terkait dengan kehidupan dan kepercayaan pihak lain. Siapa yang mau bertarung berdampingan dengan orang seperti itu? Lu Xing Chen berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, Dong Fang Wu Hen dan dua lainnya tiba-tiba menyadari bahwa inilah alasan mengapa Qin Fei yang berani membawa pergi Wu Yan. Sejujurnya, tidak hanya Wu Yan, tetapi juga Su Yang dan banyak orang lainnya, kesadaran tempur mereka tidak terlalu baik. Ini juga merupakan alasan lain banyaknya korban jiwa. Kata Timur Wu Hen. Sepanjang malam, dia dan Wu Yan telah membuka jalan di depan, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada yang lain. Bagaimana kalau begini, kita atur ulang. Menurut pengamatan saya, kesadaran tempur Shen Long dan Jiang Wei tidak buruk, dan mereka berdua adalah kaisar tempur bintang sembilan. Biarkan mereka menutupi bagian belakang atau membersihkan jalan. Lu Xing Chen menyarankan. Dong Zheng Yang segera berkata, tidak, jika mereka pergi, bukankah kita akan kehilangan banyak bantuan di kiri dan kanan? Saya tidak setuju. Kata Murong Xiong. Shen Long dan Jiang Wei awalnya mengikuti mereka untuk memblokir sisi kiri dan kanan. Dan setelah pertarungan malam ini, mereka juga menyadari betapa pentingnya memiliki rekan satu tim yang memiliki kesadaran tempur. Jadi mereka tidak mau melepaskannya. Dong Fang Wu Hen merenung sejenak dan mengangguk, saya kira begitu, tapi kekhawatiran Dong Zheng Yang dan Murong Xiong tidak buruk. Jika Shen Long dan Jiang Wei dipindahkan, kekuatan tempur di kedua sisi memang akan berkurang banyak, jadi saya punya memutuskan untuk membiarkan Su Yang dan Wu Yan bertukar posisi dengan mereka. Dong Fang Wu Hen, apa maksudmu? Menyerahkan kedua sampah ini pada kita, bukankah itu hanya membuat kita kesulitan? Dong Zheng Yang dan Wu Yan berkata dengan marah. Sampah. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Tidak peduli seberapa buruknya Su Yang dan Wu Yan, mereka tetaplah kaisar tempur bintang delapan. Saya juga tahu ini agak tidak adil bagi Anda. Tetapi ada lebih banyak orang di kedua sisi. Tapi, kekuatan Su Yang dan Wu Yan tidak buruk, mereka dapat saling membantu. Tapi hanya ada dua atau tiga orang di depan dan belakang, jadi kita butuh elit. Kuharap kalian berdua mengerti. Dong Fang Wu Hen menangkupkan tangannya dan berkata, wajahnya penuh permohonan. Dong Zheng Yang dan Wu Yan tidak punya pilihan selain menganggup dan membiarkan mereka pergi. Karena Ren Wu Shuang pernah mengatakan bahwa ketika Dong Fang Wu Hen membuat pilihan yang benar, semua orang harus mematuhinya. Dan kini, pengaturan Dong Fang Wu Hen memang bermanfaat bagi semua orang. Melihat keduanya setuju, Dong Fang Wu Hen juga berseri-seri kegirangan. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, saya harus merepotkan saudara muda Qin dan saudara muda gendut. Qin Fei Yang menganggup. Setelah berdiskusi secara mendetail, beberapa dari mereka kembali ke tempat peristirahatannya dan menceritakan kepada semua orang tentang hasil diskusi tersebut. Saya keberatan. Mengapa kita harus ditukar dengan Jiang Wei dan Wu Yan? Wu Yan dan Su Yang segera berdiri untuk memprotes. Fatso berkata dengan nada menghina, itu jelas karena kalian menyeret kami ke bawah. Kalian bahkan tidak bisa memikirkan ini, bodoh sekali. Sialan Fatso, siapa yang menyeret kami ke bawah? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Keduanya langsung marah. Melihat ini, wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tidak apa-apa selama dia mengetahuinya di dalam hatinya, mengapa dia harus mengatakannya terus terang. Uhuk-uhuk. Dongfang Wu Hen mengepalkan tangannya dan terbatuk beberapa kali. Dia memandang Wu Yan dan berkata, jangan dengarkan omong kosong saudara muda gendut. Kami telah mempertimbangkan semua faktor dalam pengaturan ini. Jangan anggap kami bodoh. Wu Yan mendengus. Ren Wu Shuang bertanya sambil tersenyum, jadi, kamu tidak akan menuruti pengaturannya. Saya. Wu Yan hampir menjadi marah, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah Ren Wu Shuang, dia menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya dan berkata, saya patuh. Aku juga menurut. Shu Yang juga mengangguk. Namun di dalam hati mereka, mereka sangat sedih dan marah. Karena bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa mereka sekarang seperti bola karet menjengkelkan yang berlumuran kotoran yang ditendang oleh orang lain. Fatso menghampiri mereka berdua, menepuk bahu mereka, dan menghela nafas. Sebenarnya kami tidak bermaksud meremehkanmu. Kami hanya berharap dengan cara ini kami bisa menggugah semangat juangmu dan membuatmu bekerja keras. Enyah. Shu Yang dan Wu Yan tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka. Mereka meraung histeris, dan fitur wajah mereka berubah. Fatso mengusap telinganya, memandang mereka berdua dengan kecewa, dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak bisa diajari. Baiklah-baiklah. Tidak mudah bagi semua orang untuk berdamai. Jangan membuat masalah lagi. Cepat istirahat. Kita akan melanjutkan perjalanan setengah jam lagi. Dongfang Wu Hen tanpa daya menatap Fatso, lalu memesan. Dia duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Tapi luka Kinfei Yang tidak sembuh. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati tanah. Alisnya menyatu erat. Fatso dengan curiga berjalan ke sisinya dan bertanya, Bos, apa yang kamu lihat? Aku ingat tadi malam, setelah matahari darah turun dan bulan darah terbit, kerangka-kerangka ini muncul. Dan hari ini, begitu matahari darah muncul, mereka mengebor ke dalam tanah. Saya berpikir, apakah ada hubungan di antara mereka? 563. Aku juga bertanya-tanya apakah kemunculan skeleton ada hubungannya dengan Blut Moon dan Blut Sun. Lu Xingchen berjalan mendekat saat ini. Kinfei Yang menoleh ke arah Lu Xingchen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu seharusnya memahami kekurangan semua orang di sini tadi malam. Lu Xingchen tidak menjawab. Dia berkata, Bolehkah saya bicara dengan Anda? Kenapa aku tidak bisa? Kinfei Yang tersenyum tipis. Mereka bertiga berjalan ke samping dan berdiri berdampingan di lereng bukit, memandang kekejauhan. Kalian berurusan dengan skeleton tadi malam, dan kami tidak melakukan apa-apa, jadi sebaiknya kita memeriksanya. Lagi pula, ada pepatah bagus yang mengatakan bahwa hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhmu, kamu dapat memenangkan seratus pertempuran. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali. Apakah ada kebutuhan untuk menyembunyikannya? Saya rasa saya tahu apa yang dipikirkan semua orang. Saya tidak seperti orang-orang yang mengatakan hal-hal baik di permukaan tetapi sebenarnya mereka lebih gelap dari orang lain. Kata Lu Xingchen. Hmm. Kamu sedang membicarakan kami. Wajah Fatso menjadi gelap. Apakah aku sedang membicarakanmu atau tidak, kamu dapat memikirkannya dengan hati-hati. Lu Xingchen berkata dengan penuh arti dan segera mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya sambil tersenyum, Saudara Kin, apa pendapat Anda tentang kerja sama kita? Bagaimana? Kata Kinfei Yang. Mata Lu Xingchen berbinar. Dia berkata, ayo pergi ke sisi lain dan memasuki ibu kota bersama-sama. Meski hanya aku dan bos, kami yakin bisa mencapai pihak lain. Mengapa kami harus bekerja sama denganmu? Apa yang bisa kita dapatkan sebagai imbalannya? Kata Fatso dengan nada menghina. Memang benar, dengan otak dan kemampuan Saudara Kin, Anda memiliki peluang lebih besar untuk mencapai sisi lain daripada orang lain. Tapi aku ingin bertanya pada kalian berdua, jika Dongfang Wuhen, Murong Siong, dan Dong Zeng yang bergabung, apakah kalian masih percaya diri? Kata Lu Xingchen. Fatso mengerutkan kening. Kami tidak percaya diri. Apakah kamu? Siapa tahu? Lu Xingchen mengangkat bahu. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya, sehingga sulit ditebak oleh siapapun. Kinfei Yang menatap Lu Xingchen dalam-dalam. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Saya tahu bahwa Saudara Kin adalah orang yang berpandangan jauh ke depan. Saya mendoakan kerja sama kita yang menyenangkan. Setelah Lu Xingchen selesai berbicara, dia kembali ke kam. Fatso mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Bos, apa maksudnya? Kinfei Yang berkata, jika saya tidak salah, orang yang dia bicarakan pastilah Dongfang Wuhen. Tidak mungkin. Apakah kamu yakin Lu Xingchen tidak mencoba menabur perselisihan? Fatso langsung mengungkapkan keraguannya. Selama ini, penampilan Dongfang Wuhen adalah seorang pria yang jujur. Bagaimana mungkin hatinya menjadi gelap? Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tidak ada salahnya mengambil tindakan pencegahan. Kata Kinfei Yang. Jika itu benar-benar Dongfang Wuhen, maka bisa dikatakan orang ini terlalu pandai berpura-pura. Setengah jam berlalu dengan cepat. Di bawah kepemimpinan Dongfang Wuhen, semua orang bergegas ke ujung dataran dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, mereka tidak menemukan satu kerangka pun. Tanpa disadari. Matahari darah terbenam di barat, dan bulan darah perlahan terbit. Pada saat ini, Lu Xingchen datang ke sisi Kinfei Yang dan berkata, yang terbaik adalah menasihati Dongfang Wuhen agar semua orang beristirahat dulu. Kinfei Yang menatap bulan darah di langit. Bulan darah belum terbit, dan hanya garis kecil yang terlihat. Kinfei Yang mengangguk. Aku juga punya ide yang sama. Ayo pergi. Keduanya dengan cepat menyusul Dongfang Wuhen. Kinfei Yang berkata, Saudara senior Wuhen, biarkan semua orang beristirahat di sini. Mengapa? Dongfang Wuhen bingung. Sekarang tidak ada kerangka, ini adalah kesempatan bagus untuk bergegas. Lu Xingchen berkata, kami menduga kemunculan kerangka itu ada hubungannya dengan bulan darah. Maksudmu, begitu bulan darah terbit, kerangka akan muncul. Timur Wuhen terkejut. Ya. Meski hanya tebakan, itu bukan ide yang buruk. Lu Xingchen mengangguk. Semua orang bergegas sepanjang hari. Baik secara fisik maupun mental, mereka kelelahan. Jika kerangka muncul saat ini, mungkin akan menjadi bencana bagi semua orang. Oleh karena itu, mereka harus beristirahat dan menghadapi kerangka itu dalam kondisi puncaknya. Saya kira tidak demikian. Menurut tebakanku, kerangka itu seharusnya hanya sebuah ujian. Saya rasa semua orang tahu bahwa tes biasanya hanya muncul satu kali. Kami lulus ujian tadi malam, jadi kerangka itu tidak akan muncul lagi. Murong Siong melangkah maju dan berkata. Karena ini semua hanya tebakan, sejujurnya, saya setuju dengan kakak senior Murong Siong. Aku juga setuju. Tidak perlu berhenti dan istirahat. Buang-buang waktu saja. Orang-orang di belakangnya pun mengutarakan pendapatnya. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen saling memandang dan mengerutkan kening. Lu Xingchen memandang semua orang dan berkata, apakah kamu yakin tidak ingin istirahat? Apa yang Anda takutkan? Bahkan jika kerangka muncul, kita bisa menghadapinya dalam kondisi kita saat ini. Seseorang berkata dengan ketidakpuasan. Lu Xingchen mengerutkan kening dan menatap langsung ke arah Dong Fang Wuhen. Dong Fang Wuhen melihat sekeliling dan berkata kepada Lu Xingchen, maaf, saya menghargai pendapat semua orang. Oke, terserah kamu. Setelah Lu Xingchen mengatakan ini, dia kembali ke kerumunan dan melihat sekeliling dengan waspada. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dengan cepat kembali ke sisi Ren Wu Shuang, Fatso, dan Shen Mei. Dia segera mengeluarkan empat pil pertempuran Qi dan pil penyembuhan. Bawa mereka dengan cepat. Aku punya firasat kerangka akan muncul nanti. Qin Fei Yang menyerahkannya kepada ketiganya dengan wajah muram. Ketiganya tidak ragu-ragu dan memasukkan pil battle Qi dan pil penyembuhan ke dalam mulut mereka. Fatso langsung mencibir, orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Meskipun mereka semua jenius dalam keadaan spiritual, mereka jarang pergi berlatih. Entah itu kesadaran krisis atau pengalaman bertahan hidup, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Ren tanpa akhir menghela nafas. Semuanya, cepatlah. Sebelum fajar, kita seharusnya sudah bisa mencapai ujung dataran. Teriak Dong Fang Wu Hen dari depan. Tidak sesederhana itu. Lu Xingchen di tengah kerumunan bergumam. Retakan. Tiba-tiba, suara samar memasuki telinga semua orang. Apakah mereka di sini? Hati Qin Fei Yang bergetar saat dia melihat ke langit. Bulan darah telah terbit. Retakan. Segera setelah. Tanah di sekitar mereka, termasuk tanah di bawah kaki mereka, meledak. Bayangan putih keluar dari tanah. Jika itu bukan kerangka, lalu apakah itu? Beberapa kerangka juga bergegas keluar dari bawah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Hati-hati. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah dan bergerak seperti kilat, dengan cepat menghancurkan tengkorak kerangka itu dan api di rongga mata mereka. Pada saat yang sama, Lu Xing Chen juga bertarung dengan kerangka itu. Keduanya sudah bersiap, jadi mereka melancarkan serangan balik pada saat pertama. Tapi orang lain yang percaya bahwa kerangka itu tidak akan muncul lagi tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ah! Selamatkan aku! Serangkaian jeritan dan teriakan minta tolong tiba-tiba bergema di langit malam. Tengkorak-tengkorak itu seperti serigala lapar, bergegas keluar dari tanah dan membantai dengan gila-gilaan. Dunia dipenuhi dengan tawa jahat mereka. Dalam sekejap mata, darah 50 hingga 60 orang berceceran di tempat. Hal yang paling mengerikan adalah karena kecerobohan sebelumnya, semua orang tidak mempertahankan formasi. Dapat dikatakan bahwa mereka seperti selembar pasir lepas. Apa yang kalian semua lakukan? Cepat melawan! Dongfang Wuhan mendengar teriakan itu dan segera sadar kembali. Sambil mengaum, dia menyerang kerangka di kerumunan. Memang ada kerangka. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan mendengarkan saran Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen. Sekarang, semuanya tidak akan berantakan. Bajingan, pergilah ke neraka. Murong Xiong juga dengan marah menyerang kerangka itu. Wajah dan telinganya merah. Karena kali ini, dialah yang menganjurkan untuk tidak beristirahat. Dia berpikir bahwa dia bisa membalikkan keadaan, tetapi siapa sangka Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen benar. Tengkorak muncul lagi. Tidak diragukan lagi ini adalah tamparan tak kasat mata yang menamparkan wajahnya dengan kejam. Saat ini, dia merasa seperti badut yang melompat-lompat, tak tertahankan hingga ekstrim. Karena itu, dia melampiaskan semua rasa malu dan kemarahan di hatinya pada kerangka itu. Bang! Retakan! Setelah beberapa nafas. Ketika semua orang buru-buru menyingkirkan kerangka di kerumunan, lebih dari selusin orang tewas di tempat. Namun, di saat yang sama, kerangka di sekitar juga mengelilingi mereka. Itu seperti lautan tak berujung, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Jangan panik! Cepat masuk ke formasi! Dong Fang Wu Hen meraung dan dengan cepat bergegas ke depan bersama dua pemuda, menghalangi kerangka yang datang dari depan. Murong Siong dan Dong Zeng yang juga membawa orang-orang dan bergegas ke sisi kiri dan kanan. Kakak, ikuti aku! Qin Fei yang mengingatkan dan dengan cepat bergegas ke belakang bersama Fatso. Puluhan nafas berlalu. Baru pada saat itulah formasi menjadi stabil. Selama periode ini, tidak diragukan lagi ada orang yang meninggal secara tragis. Senior Wu Hen, apa yang harus kita lakukan? Semua orang panik. Brengsek! Dong Fang Wu Hen sangat marah. Saat bertarung dengan kerangka itu, dia meraung tanpa menoleh ke belakang. Saudara muda Qin, saudara muda Lu, menurut tebakanmu, kapan kerangka itu akan menghilang? Matahari darah akan terbit. Kata Lu Xing Chen. Apa? Ini akan memakan waktu sepanjang malam. Setelah seharian melakukan perjalanan terus-menerus, kondisi semua orang tidak begitu baik. Bagaimana kita bisa bertahan sampai saat itu? Wajah semua orang tiba-tiba dipenuhi keputus asaan. Huh! Siapa orang yang tanpa malu-malu membual bahwa dia bisa mengatasinya? Kenapa kamu berteriak sekarang? Tuan Gemuk hanya bisa mengatakan bahwa kamu pantas mendapatkannya. Fatso mendengus dingin. Dia sudah menasihati mereka, tapi siapa yang mau mendengarkannya? Sekarang mereka takut. Sayangnya, sudah terlambat. Kakak senior Qin, kakak senior Lu, kami tahu kami salah. Kita seharusnya tidak mendengarkan kata-kata fitnah Murong Siong. Tolong, bisakah kamu memikirkan caranya? Seseorang di antara kerumunan itu memohon. Mendengar ini, Murong Siong yang sudah merasa malu berharap bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Fatso menghancurkan kerangka dengan pukulan dan berkata, Bos, Tuan Gendu tidak akan mengizinkanmu ikut campur dalam urusan orang lain. Saya juga tidak bermaksud ikut campur. Qin Fei yang mengangkat bahunya dan fokus menangani kerangka itu. Ada pun permohonan orang-orang itu, dia pura-pura tidak mendengarkannya. Lu Siong Chen juga tidak peduli. Keduanya sangat marah. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sekarang Anda tahu cara meminta bantuan. Tidak ada hal sebaik itu di dunia. Jika Anda membuat keputusan yang salah, Anda harus membayar harganya. Melihat mereka berdua acu tak acu, ekspresi semua orang tertekan dan hati mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Dong Fang Wu Hen juga menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan Lu Siong Chen, mengerutkan kening. Kalian berdua, kami memang salah sebelumnya, tapi itu sudah terjadi. Kenapa kalian masih begitu perhitungan? Lu Siong Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bukannya kami tidak mau membantu, tapi kami tidak bisa membantu. Bukankah kalian semua alkemis kelas atas? Tidak bisakah kamu menyumbangkan sedikit pil kelas atasmu? 564 Lu Siong Chen berkata, maaf, saya tidak menyiapkan terlalu banyak pil sebelumnya. Saya bahkan mungkin tidak punya cukup pil untuk diri saya sendiri. Saya juga. Qin Fei Yang mengangguk. Bukan karena dienggan, tapi dia hanya ingin memaksa Dong Fang Wu Hen untuk melihat apakah orang ini seorang pria sejati atau bukan. Jangan bicara tentang kakak muda Lu, tapi kakak muda Qin, bukankah kamu punya api alkimia sendiri? Anda dapat memperbaikinya kapan saja. Dong Fang Wu Hen sangat marah. Memang benar aku punya api alkimia, tapi aku tidak punya ramuan apapun. Kata Qin Fei Yang. Timur Wu Hen terdiam. Kakak senior Wu Hen, jangan bicarakan kami dulu. Bukankah kamu sendiri adalah seorang alkemis kelas atas? Sejauh yang aku tahu, sepertinya kamu juga memiliki api alkimia sendiri. Kamu bisa bermurah hati dan memberi semua orang pil penyembuhan terlebih dahulu. Setelah malam ini, kami akan perlahan memikirkan caranya. Kata Lu Siong Chen. Sejujurnya, saya tidak mempersiapkan banyak hal. Dong Fang Wu Hen menghela nafas dalam-dalam, tapi kemudian matanya tegas. Tetapi selama saya dapat membantu semua orang melewati malam ini, saya bersedia menyumbangkan semua pil yang saya miliki. Kaka senior Wu Hen benar-benar-benar. Dia tidak seperti sebagian orang yang egois. Wu Yan segera memuji, dan pada saat yang sama, mengejek Qin Fei Yang dan Qin Yu. Namun keduanya tidak mengambil hati. Shen San, kemarilah. Teriak Dong Fang Wu Hen kepada orang banyak. Segera, seorang pria kurus, berkulit kuning, dan bermata licik berlari ke depan Dong Fang Wu Hen. Kalian blokir mereka dulu. Dong Fang Wu Hen berkata kepada Shen Long dan Jiang Wei, lalu mengeluarkan tas kian kunnya dan mulai mengaturnya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan tas kian kun kepada Shen San dan berkata dengan sungguh-sungguh, perhatikan situasi semua orang baik-baik. Selama ada yang terluka, segera kirimkan pilnya kepada mereka. Oke. Shen San mengangguk, mengambil tas kian kun dan memasuki kerumunan. Tolong percaya padaku, aku pasti akan memimpin semua orang keluar dari dataran ini. Ayo pergi. Dong Fang Wu Hen melambaikan tangannya, dan ratusan orang tiba-tiba berubah menjadi arus deras dan bergegas ke depan. Fatso berbisik, Bos, menurutku Dong Fang Wu Hen ini tidak berpura-pura. Apakah dia berpura-pura atau tidak, kita tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu dini. Saat ini, Lu Xing Chen datang ke sisi mereka dan tertawa kecil ketika berbicara. Dia kemudian membantukin Fei Yang menutupi kemunduran mereka. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Lu Xing Chen, katakan yang sebenarnya. Mengapa kamu mencoba menabur perselisihan? Lu Xing Chen tercengang, Saudara Fatih, apakah kamu begitu yakin bahwa aku mencoba membuat perpecahan di antara kalian berdua? Fatso berkata, Tuan Gemuk tidak yakin, tapi penampilan Dong Fang Wu Hen memang seperti seorang pria sejati. Benar-benar. Lu Xing Chen tersenyum tidak setuju, tapi kemudian berkata, Tetapi dari awal sampai akhir, menurutku aku tidak mengatakan bahwa Dong Fang Wu Hen adalah penjahat. Fatso mengerutkan kening. Apa maksudnya? Mungkinkah tebakan mereka salah? Orang yang dibicarakan Lu Xing Chen bukanlah Dong Fang Wu Hen. Tapi kalau bukan Dong Fang Wu Hen, siapa lagi? Fatso merasa kepalanya akan meledak. Lu Xing Chen ini terlalu sulit ditebak. Qin Fei Yang, yang tidak berbicara dari awal sampai akhir, tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, Saudara Lu, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Dong Fang Wu Hen memiliki api alkimia? Itu benar. Konon dia mendapatkannya saat dia berlatih, tapi tidak ada yang tahu detailnya. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa dia memiliki api alkimia. Saya juga mendengarnya dari kakek Ren ketika saya sedang mengobrol dengannya. Lu Xing Chen mengangguk. Api alkimia tingkat berapa? Kata Qin Fei Yang. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Pertanyaan ini, kecuali dia, tidak ada yang tahu. Fatso berkata, Bos, jangan pikirkan itu. Bahkan jika dia memiliki api alkimia, itu tidak mungkin api kelas 5. Dia mengira Qin Fei Yang sedang memikirkan api alkimia Dong Fang Wu Hen lagi. Karena sekarang, api iblis Neterward perlu melahap api alkimia kelas 5 untuk mencapai kelas 6. Namun nyatanya, Qin Fei Yang tidak memiliki gagasan ini sama sekali. Dia hanya berpikir karena Dong Fang Wu Hen memiliki api alkimia, mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak punya banyak pil. Dia bisa memurnikan pil di sini. Dong Fang Wu Hen mengatakan ini, mungkinkah dia mencoba untuk memenangkan hati semua orang? Tentu saja. Sebagai seorang kapten nominal, dapat dimengerti jika dia ingin memenangkan hati semua orang. Karena selama dia mendapat dukungan semua orang, semua orang perlahan-lahan akan menganggapnya sebagai tulang punggung dan mendengarkan perintahnya. Tapi jika ini masalahnya, maka orang ini memang agak munafik. Karena dia bisa langsung meminum pil untuk menyelamatkan semua orang, dan semua orang pasti akan berterima kasih padanya. Tidak perlu mengatakan hal-hal seperti, saya tidak mempersiapkan banyak. Sepertinya orang ini sangat perlu diperhatikan. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang berseru. Semua orang menoleh, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. 20 atau 30 meter ke kiri, ada bukit setinggi 10 meter, dan di puncak bukit, ada pedang lebar. Setengah dari pedang itu ada di dalam tanah, dan hanya bagian atasnya yang terlihat. Di gagangnya, ada ukiran tengkorak hitam, dikelilingi kabut berdarah, yang terlihat agak menakutkan. Bilahnya lebarnya lima jari, dan permukaannya berkarat, tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, yang berada puluhan meter jauhnya, bisa merasakan ketajaman yang luar biasa. Yang terpenting adalah para skeleton yang bergegas ke arah mereka akan berinisiatif menghindari bukit saat lewat. Tampaknya, itulah tanah suci di mata mereka. Saya ingat Komandan Wang Hong berkata bahwa ada banyak harta karun di sini. Apakah pedang itu juga merupakan harta karun? Seseorang mengajukan pertanyaan ini. Begitu ucapan ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan keserakahan yang kuat muncul di mata mereka. Menurutku yang terbaik adalah mengabaikannya. Karena kita tidak tahu apakah pedang itu membawa keberuntungan atau bahaya. Dan sekarang, kita sudah dalam bahaya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata Lu Sing Chen. Lelucon yang luar biasa. Mengapa kita datang ke dunia bawah? Bukankah itu untuk memasuki ibu kota kekaisaran dan mendapatkan harta karun dalam perjalanan? Sekarang kita akhirnya menemukan harta karun, bagaimana mungkin kita tidak mengambilnya? Jika kamu tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Murong Siong tersenyum dingin, dan meninggalkan tim tanpa izin, masuk ke dalam kelompok rangka, dan bergegas menuju bukit. Mengapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Lu Sing Chen menghela nafas, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Entah itu menguntungkan atau tidak, kita tidak bisa meninggalkan Murong Siong sendirian. Ayo pergi dan lihat. Dongfang Wuhan melambaikan tangannya, dan tim segera berbalik dan bergegas menuju bukit. Qin Fei yang melirik pedang itu, menoleh ke Lu Sing Chen, dan mengerutkan kening, tahukah kamu apa itu? Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat buruk. Lu Sing Chen menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Yang beralamat buruk. Qin Fei yang sedikit menyipitkan matanya. Meski ada banyak rangka yang menghalangi jalan, tim dengan cepat sampai di kaki bukit dengan jarak 20 hingga 30 meter. Murong Siong tiba lebih dulu, dan matanya penuh dengan fanatisme dan keserakahan. Dia melompat tanpa ragu-ragu, meraih gagangnya, dan menariknya dengan kuat. Dentang. Diiringi dengan suara keras yang memekakan telinga, pedang itu terlepas dari tanah. Bagian bawahnya juga tertutup karat. Namun di antara karat itu, ada seberkas cahaya hitam yang dingin. Memotong. Murong Siong meraih pedangnya dan menebasnya di udara. Bayangan pedang hitam tiba-tiba menerobos udara, dan menebas sekelompok kerangka. Pemandangan menakjubkan muncul. Kemanapun bayangan pedang lewat, kerangka itu seperti kayu mati, dan berubah menjadi abu, tidak meninggalkan sisa. Pedang yang bagus. Melihat adegan ini, Murong Siong tiba-tiba menjadi bersemangat. Mata orang lain di bawah juga berbinar. Meskipun pedangnya bagus, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh semut sepertimu. Namun, pada saat ini, suara yang menusuk tulang, seperti iblis dari neraka, tiba-tiba bergema di tempat ini. Siapa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ledakan. Saat berikutnya. Bukit di bawah kaki Murong Siong tiba-tiba meledak. Debu dan asap mengepul ke segala arah. Ekspresi Murong Siong berubah, dan dia buru-buru melompat turun. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga mundur, mata mereka tertuju pada debu dan asap di depan mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok hitam keluar dari debu dan berdiri di depan semua orang. Melihat wajah asli sosok hitam itu, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Sebab, itu juga kerangka. Namun bedanya, tulang kerangka itu semuanya berwarna hitam, seolah-olah direndam dalam tinta. Apalagi auranya sangat kuat. Jika diukur dengan tingkat kultivasi manusia, itu pasti tidak lebih rendah dari kaisar tempur bintang sembilan. Jadi itu hanya benda mati, dan kamu berani keluar dan menimbulkan masalah. Sekarang, aku akan menghancurkan jiwamu sepenuhnya. Tubuh Murong Siong bergetar, dan aura seorang master tempur muncul. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedangnya dan menebas kerangka hitam di udara. Pedangku, apa hakmu untuk menggunakannya? Kerangka hitam itu menghina, dan cakar tulangnya terentang. Pedang pertempuran di tangan Murong Siong tiba-tiba bergetar, dan mematakan tangan besar Murong Siong, lalu terbang dari tangannya dan terbang menuju kerangka hitam itu. Bagaimana ini mungkin? Murong Siong tercengang. Pedang pertempuran ini, apakah ia memiliki roh pedang? Dentang. Ketika pedang pertempuran jatuh ke tangan kerangka hitam itu, pedang itu segera mulai berdengung dan bergetar, dan karat di atasnya bergetar dan terus-menerus berjatuhan. Tidak lama kemudian, pedang pertempuran hitam bersinar muncul di depan mata semua orang. Pada bilahnya, tidak ada bekas karat. Ketajaman yang mengejutkan itu menggemparkan dunia, dan langsung menenggelamkan semua orang. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah ada pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya mencekik mereka. Pakaian mereka robek, dan kulit mereka terasa sakit. Benar saja, itu membenarkan firasatku. Lu Xingchen berbisik. Tengkorak hitam itu menundukkan kepalanya, dan api di rongga matanya berkedip-kedip, seolah sedang memeriksa pedang pertempuran. Jari-jari tulangnya juga membelai bilahnya dengan lembut, seolah-olah sedang membelai anaknya sendiri. Kamu telah mengganggu meditasiku. Hari ini, kalian semua akan mati. Tiba-tiba, kerangka hitam itu mengangkat kepalanya, dan dua bola api di rongga matanya melompat dengan ganas. Aura pembunuh yang mengejutkan, dengan itu sebagai pusatnya, bergulir ke segala arah. Mengikuti dengan cermat. Ia mengangkat pedang tempurnya tinggi-tinggi dan menebasnya. Bayangan pedang hitam melesat keluar, menebas ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu semua karena keserakahan. Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan berteriak, semuanya, ayo pergi. Tim segera berbalik. Qin Fei Yang dan Fatso, yang semula berada di belakang, berbalik untuk membuka jalan. Dongfang Wu Hen dan dua lainnya, yang semula berada di depan, kini menoleh ke belakang. Ratusan orang tidak berani menahan diri. Saat bertarung dengan kerangka putih, mereka dengan panik meninggalkan tempat ini. Namun, bayangan pedang itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu berada di atas kerumunan. Ren Wu Shuang berteriak, Murong Siong, kaulah yang menyebabkan masalah ini. Kenapa kau tidak bergerak? Berengsek. Murong Siong mengutup dalam hati, wajahnya pucat. Ini sudah ketiga kalinya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi semua orang di masa depan. Ledakan. Dia menyerang dengan ganas. Ki pertempurannya berubah menjadi aliran deras yang melawan arus dan meledak menuju bayangan pedang hitam. Namun pada akhirnya, baik batu giok maupun batu hancur. Bagaimana ini mungkin? Murong Siong merasa sulit menerima kenyataan ini. Dia adalah leluhur pertempuran bintang satu, dan dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak peduli seberapa kuat pedang pertarungannya, tidak mungkin sekuat ini. Kamu bisa memblokirnya. Pantas saja kamu berani merebut pedangku. Tetapi jika kamu berpikir hanya itu, maka kamu salah. Tengkorak hitam itu tertawa mengejek. Pedang pertempuran di tangannya bersinar terang. Di saat yang sama, aura yang lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuh kerangka hitam itu dan menyapu langit. Pertempuran leluhur. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Kerangka ini sebenarnya memiliki budidaya leluhur pertempuran. Qin Fei Yang, Gendut, Lu Xingchen, bisakah kalian melaju lebih cepat? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Sial. Aku sudah bilang padamu untuk tidak pergi lebih awal, tapi kamu bersikeras untuk pergi. Sekarang, kamu malah memarahi kami. Tuan Gendut sangat mengagumimu, Babi. Jika menurutmu ini terlalu lambat, lakukan sendiri. Kata Fatso dengan marah. Qin Fei Yang dan Lu Xingchen juga menahan amarah mereka. Melarikan diri. Tengkorak hitam itu maju selangkah dengan aura yang mengancam, tapi ia mengikuti di belakang kerumunan dengan langkah santai. Apa yang ingin dilakukannya? Semua orang bingung. Apakah kalian benar-benar Babi? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia ingin menyiksa kita secara perlahan? Fatso meraung. Dongfang Wuhin berkata dengan suara yang dalam, Murong Siong, pergi dan bunuh dia. Kenapa harus saya? Murong Siong mengerutkan kening. Pedang pertempuran sudah membuatnya takut, belum lagi kerangka dengan budidaya leluhur pertempuran. Dongfang Wuhin meraung, omong kosong, masalah ini dimulai karena kamu, bukankah kamu harus pergi dan menangani akibatnya? Jika kamu tidak pergi, meskipun kamu dapat mencapai sisi lain, jangan pernah berpikir untuk memasuki ibu kota kekaisaran. Ren Wu Shuang juga berkata. Dengan kata lain, dia ingin memberitahu lelaki tua itu bahwa dia didiskualifikasi memasuki ibu kota kekaisaran. Baiklah. Kalian kejam. Murong Siong dengan Murung menatap mereka berdua, lalu berbalik dan menyerbu ke arah kerangka hitam itu. Dongfang Wuhin mengerutkan kening dan berkata dengan keras, Saudara mudakin, Saudara mudalu, Dong Zengyang, saya benar-benar tidak bisa tenang. Saya akan menyerahkan semuanya kepada kalian untuk diurus, saya akan pergi dan membantunya. Selesai. Dongfang Wuhin dengan tegas berbalik dan mengejar Murong Siong, menyerbu menuju kerangka hitam itu bersama-sama. Ledakan. Kaca. Dentang. Suara pertempuran terdengar satu demi satu. Namun, tidak ada yang berbalik dan lari dengan panik. Beberapa ratus napas berlalu. Kin Feyang dan kelompoknya tiba di depan sebuah lembah. Lembah itu tidak besar, dikelilingi pegunungan di semua sisinya. Hanya ada satu pintu masuk yang sempit, dan ada banyak kerangka di dalamnya. Semua orang segera menyerbu masuk. Setelah membersihkan kerangka itu, Kin Feyang berkata, Kaisar Perang Bintang 8 dan Kaisar Perang Bintang 9, segera pergi dan blokir pintu masuknya, jangan biarkan kerangka itu masuk. Ya. Lebih dari selusin orang merespons dan segera bergegas menuju pintu masuk, dengan paksa memblokir kerangka yang mengejar mereka di luar. Kin Feyang melihat situasi di pintu masuk, mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung di semua sisi lembah, lalu memandang Dong Zeng Yang dan berkata, Dong Zeng Yang, kamu tetap di sini jika terjadi kecelakaan. Dong Zeng Yang mengerutkan kening. Dia tidak suka Kin Feyang memberinya perintah, tapi demi situasi keseluruhan, dia mengangguk. Kin Feyang kemudian memandang Lu Xingchen dan Fatso, dan berkata, ayo naik dan melihat. 565. Mereka bertiga berdiri di puncak gunung dan mengamati lembah. Selain pintu masuk depan, tidak banyak rangka di tiga penjuru lembah lainnya. Dan mereka tidak mendaki menuju puncak gunung. Selama mereka bisa memblokir pintu masuk dan tetap berada di lembah, mereka akan aman untuk saat ini. Ledakan. Retakan. Suara pertempuran di kejauhan tak ada habisnya. Kin Feyang mendongak. Saat itu malam, dan kabut darah menghalangi pandangannya, dia tidak dapat melihat situasi di sana dengan jelas. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, dengan metodemu, kamu seharusnya bisa menangani kerangka itu. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Dengan kekuatan bos, apalagi satu, bahkan dua lagi tidak akan menjadi masalah. Kata Fatso bangga. Apakah kamu melebih-lebihkan? Kin Feyang memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan kerangka hitam tidak bisa dianggap remeh karena ia memiliki tubuh yang abadi. Tapi saya memiliki keyakinan dalam menghadapinya. Bukankah kamu juga abadi? Fatso terkekeh. Apa? Saudara Kin memiliki tubuh yang abadi. Mungkinkah Saudara Kin juga seorang kerangka? Lu Xingchen memandang Kin Feyang dengan heran. Eh. Fatso tercengang. Imajinasi orang ini terlalu kaya, bukan? Tubuh abadi yang dia sebutkan mengacu pada formula pertempuran. Setelah Kin Feyang mengaktifkan formula pertempuran, apa perbedaan antara dia dan tubuh abadi? Melihat ekspresi Fatso, Lu Xingchen tahu bahwa dia telah salah paham. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Kin, bukankah menurut Anda ini sangat melelahkan? Jika jumlah kita hanya sedikit, saya pikir akan lebih mudah. Ini tidak terlalu melelahkan, ini sangat melelahkan. Bos, Tuan Gendut, saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda berjalan bersama mereka. Fatso segera berkata dengan ketidakpuasan. Kami sudah sampai di sini. Betapapun tidak puasnya kamu, kamu harus menunggu sampai kita keluar dari dataran. Kata Kin Feyang. Fatso melirik orang-orang di bawah lembah dan mendengus dingin. Tuan Gemuk tidak ingin tinggal lebih lama lagi saat menghadapi babi-babi ini. Bersabarlah. Kin Feyang tersenyum. Eh. Lihat, kenapa ada pedang besi di sana? Tiba-tiba, seseorang dilembah di bawah berseru. Pedang besi. Kin Feyang dan dua lainnya terkejut. Mereka buru-buru melompat turun dan mendarat di depan orang banyak. Fatso bertanya dengan heran, di mana? Salah satu murid mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sisi kanan gunung. Kin Feyang mendongak, dan pupil matanya mengecil. Di tengah-tengah gunung, ada sebuah batu yang menonjol, dan tepat di tengah-tengah batu itu, ada sebuah pedang berkarat yang mencuat. Jika ada pedang perang, apakah itu berarti ada juga kerangkah hitam di sini? Kakak senior Kin, kakak senior dong, apa yang harus kita lakukan? Ketika mereka melihat pedang itu lagi, tidak ada lagi keserakahan di hati mereka, hanya ketakutan yang mendalam. Kin Feyang mengangkat alisnya, mengapa kualitas psikologis orang-orang ini begitu buruk? Jangan panik. Dia berteriak dingin, menatap Dong Zeng Yang, dan bertanya, bagaimana kalau kita naik dan melihat? Kamu boleh melihat, tapi jangan bertindak sembarangan. Dong Zeng Yang berkata dengan suara yang dalam. Kin Feyang berkata, saya bukan orang biasa, saya masih memiliki rasa kesopanan. Suara mendesing. Keduanya dengan cepat berlari ke kaki gunung dan mendaki. Setelah beberapa nafas, keduanya memanjat batu dan dengan hati-hati berjalan ke depan pedang. Pedang ini sedikit berbeda dari pedang sebelumnya. Pedang ini juga memiliki tengkorak di gagangnya, namun lebar bilahnya hanya dua jari, dan bisa dianggap pedang tipis. Dan di antara karat itu, ada cahaya gelap. Keduanya berdiri di depan pedang. Lebih dari 10 nafas berlalu, tetapi pedangnya tidak berubah sama sekali, dan tidak ada kerangka hitam yang muncul. Sepertinya selama kita tidak menyentuh atau mencabutnya, kerangka hitam itu tidak akan muncul. Tapi apakah ada kerangka hitam atau tidak? Kin Feyang mengerutkan kening. Dong Zeng Yang melihat ke bawah-kebatu di bawah kakinya dan berkata, ada batu di sini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saya kira tidak. Setelah itu, dia menatap pedang itu, dan matanya menjadi berapi-api. Kin Feyang buru-buru menghentikannya dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika tidak ada kerangka, jangan bertindak gegabuh. Dong Zeng Yang langsung memelototinya dengan ketidakpuasan, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun sekarang tampaknya baik-baik saja, siapa yang tahu jika sesuatu akan terjadi ketika dia benar-benar mencabut pedangnya. Jadi lebih baik tidak mengambil risiko ini. Setelah mengamati beberapa saat, Kin Feyang berbalik dan melompat ke bawah. Tapi saat ini, Dong Zeng Yang berkata, Kin Feyang, pertempuran sembilan negara telah berakhir, hanya satu dari kita yang bisa membiarkan sembilan dunia bawah hidup. Tempat ini tiba-tiba dipenuhi aura pembunuh. Kapanpun, langkah Kin Feyang berhenti sejenak. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat turun. Dibandingkan dengan Murong Siong dan yang lainnya, dia lebih mengagumi Dong Zeng Yang. Ini karena Dong Zeng Yang tidak mau mempermainkannya. Dia lugas dan terbuka. Bagaimana itu? Melihat mereka berdua turun, sekelompok orang langsung mengepung mereka dengan gugup. Jangan bergerak, cepat sembuhkan lukamu. Sen Long dan yang lainnya juga perlu istirahat. Kita tidak bisa membiarkan mereka membawanya sepanjang waktu. Kata Kin Feyang. Semua orang menghela nafas lega. Apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja bersembunyi di sini? Tapi tiba-tiba, sebuah suara lucu datang dari luar lembah. Itu dia. Kenapa ada di sini? Di mana kakak senior Wuhan dan kakak senior Murong Siong? Apakah mereka sudah dibunuh? Setiap orang yang baru saja menghela nafas lega merasakan jantungnya berdebar lagi. Karena suara ini terlalu familiar. Itu adalah kerangkah hitam. Ayo pergi. Hati Kin Feyang tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke pintu keluar. Begitu mereka mencapai pintu keluar, kerangkah hitam itu memasuki garis pandang mereka. Puluhan meter jauhnya, kerangkah hitam itu berjalan selangkah demi selangkah. Pedang pertarungan di tangannya memancarkan cahaya hitam suram. Dikelilingi kabut berdarah, seperti hantu berjalan di malam hari. Dong Zheng Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir Dong Fang Wuhan dan yang lainnya akan hancur. Itu lebih buruk daripada pertanda baik. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Mereka semua memandang Kin Feyang dan Dong Zheng Yang, tampak sangat panik. Saudara senior Kin, kami salah sebelumnya. Tolong bantu kami melewati bencana ini. Selama kami bisa bertahan, kami berjanji tidak akan pernah melawanmu lagi. Wu Yan dan Su yang berbicara satu demi satu, wajah mereka penuh permohonan. Melawanmu. Fatso mencibir. Kamu bahkan tidak memikirkannya dengan benar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyebabkan kerugian bagi kami? Kedua mata mereka langsung dipenuhi amarah. Tidak meyakinkan. Fatso memandang keduanya dengan jijik. Berhentilah berdebat. Kin Feyang mengangkat alisnya dan menatap Dong Zheng Yang. Ajak semua orang untuk menjaga lembah ini. Aku akan pergi dan menemuinya. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi demi amannya, aku akan pergi bersamamu, kata Dong Zheng Yang. Oke. Kin Feyang mengangguk. Kekuatan Dong Zheng Yang tidak buruk, dan dengan bantuan jiwa perang, dia mungkin sangat membantu. Shen Long, Jiang Wei, Fatso, kalian jaga pintu masuknya. Jangan keluar. Setelah menasihati mereka, Kin Feyang dan Dong Zheng Yang mengambil langkah maju dan bergegas ke kelompok kerangka di depan. Ledakan. Keduanya mengeluarkan auranya, seperti dua tiranosaurus berbentuk manusia. Kemanapun mereka lewat, kerangka itu hancur berkeping-keping. Masih ada orang yang tidak takut mati. Melihat mereka berdua mengambil inisiatif menyerang, kerangka hitam itu cukup terkejut. Mereka berdua diam dan dengan gila-gilaan membunuh mereka. Segera, mereka hanya berjarak lima atau enam meter dari kerangka hitam itu. Karena kalian sangat ingin mati, sebaiknya aku penuhi keinginanmu dulu. Setelah aku membunuh kalian, aku akan menyiksa mereka secara perlahan. Darah manusia adalah makanan lesat yang langka di dunia. Kerangka hitam itu melirik ke arah Kin Feyang dan Dong Zheng Yang, dan api berwarna darah di matanya berkedip-kedip dengan cepat. Ledakan Di saat berikutnya, ia mengangkat pedang tempurnya dan menebas di udara. Aura pedang meraung, dan ketajamannya menembus tanah. Kerangka putih di sekitarnya langsung dimusnahkan. Tengkorak putih di kejauhan tampak sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka mengepung di kejauhan dan tidak berani maju. Ini sangat membantu. Kin Feyang bergumam. Jika kerangka putih itu terus melonjak ke depan, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi mereka. Tentu saja akan lebih sulit untuk menyingkirkan kerangka hitam itu. Kin Feyang hendak menyerang ketika Dong Zheng Yang menghentikannya dan diam-diam mengirimkan transmisi suara, saya akan menguji kekuatannya terlebih dahulu. Anda bertindak sesuai dengan situasinya. Segera setelah dia selesai berbicara. Tanpa memberi Kin Feyang kesempatan untuk berbicara, Dong Zheng Yang meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan cepat membentuk segel dengan sepuluh jarinya. Aliran kipertempuran hitam muncul dan berkumpul di antara kedua tangannya. Hampir dalam sekejap mata, segel persegi hitam seukuran ibu jari mengembun. Ledakan. Begitu segel persegi muncul, aura mengejutkan melonjak ke segala arah. Segel setan hitam. Dengan raungan rendah dari Dong Zheng Yang, segel kotak hitam menembus langit dan bertabrakan dengan aura pedang. Ledakan keras langsung terdengar. Gelombang udara yang merusak menutupi langit dan bumi. Kin Feyang tidak punya pilihan selain mundur. Puff! Pada saat yang sama, Dong Zheng Yang memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Tidak cocok. Melihat ini. Ratusan orang di pintu masuk merasa tidak nyaman. Pantas saja Dong Fang Wuhin dan Murong Siong meninggal. Ternyata kerangka hitam itu sangat kuat. Kekuatannya tidak buruk. Tetapi jika hanya ini yang kamu miliki, maka aku menyarankan kamu untuk berhenti melawan secepat mungkin. Tengkorak hitam itu mencibir. Suara mendesing. Ia mengambil satu langkah ke depan, meraih pedang pertempuran, dan langsung menebas kepala Dong Zheng Yang. Huh! Dong Zheng Yang mendengus dingin dan tidak mundur sama sekali. Tangan besarnya terulur seperti kilat, ki pertempuran di telapak tangannya melonjak, dan dia menamparkan bagian belakang pedang pertempuran dengan tangan kosong. Dentang. Kekuatan mengerikan membombardir pedang pertempuran, dan pedang pertempuran itu tiba-tiba membungkuh dan melepaskan diri dari cakar tulang kerangka hitam itu, terbang keluar dan menghilang ke langit malam. Mengikuti dengan cermat. Dong Zheng Yang mengambil satu langkah ke depan dan langsung mendarat di sisi kerangka hitam itu, lalu meninju tengkorak kerangka itu. Retakan. Serangan terus-menerus membuat kerangka hitam itu lengah, dan kepalanya terkoyak di tempat. Tengkoraknya hancur, dan dua api di rongga matanya setara dengan kehilangan perlindungannya, melayang di depan Dong Zheng Yang. Kesempatan bagus. Mata Dong Zheng Yang berbinar, dan tangannya terentang seperti cakar elang, meraih dua kumpulan api. Tapi saat dia hendak mengambil apinya, tengkorak kerangka hitam yang hancur itu benar-benar diperbaiki dalam sekejap. Lebih-lebih lagi. Sepasang cakar tulang hitam itu meraih dada Dong Zheng Yang. Brengsek. Dong Zheng Yang mengutuk pelan dan mundur tanpa ragu-ragu. He he. Tengkorak hitam itu mengejarnya dan bahkan mengeluarkan tawa yang memekatkan telinga. Tampaknya tindakan Dong Zheng Yang sebelumnya telah membuatnya marah. Pada saat yang sama, cakar tulangnya terentang di udara. Dentang. Pedang pertempuran yang menghilang ke langit malam membawa suara tajam yang menusuk telinga saat pedang itu merobek udara seperti kilat. Ia meraih gagang pedangnya, dan kumpulan api darah di cadangan energinya melepaskan gumpalan aliran udara berwarna darah, seperti pertempuran ki, dan bergabung ke dalam pedang pertempuran. Dentang. Pada saat itu, pedang pertempuran mulai bergetar hebat. Seseorang bahkan dapat merasakan gejolak spiritual yang sangat bersemangat dan bersemangat. Selain itu, bila pedang pertempuran juga ditutupi dengan lapisan cahaya darah kabur. Ketajamannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, apakah itu Qin Fei Yang atau Dong Zheng Yang, mereka berdua merasakan ancaman yang fatal. Dan ancaman ini datang dari pedang pertempuran itu. Qin Fei Yang, kemampuan penyembuhan dirinya beberapa kali lebih kuat dari kerangka putih, sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, kamu harus memikirkan cara untuk menghancurkan pedang pertempuran itu. Saat Dong Zheng Yang mundur, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Qin Fei Yang. Sebelumnya, dia telah menyerang dengan sekuat tenaga, tapi dia hanya bisa mengirim pedang pertempuran itu terbang. Dari sini terlihat bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pedang pertempuran, jadi dia hanya bisa mengandalkan Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berbinar. Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan pedang pertempuran. Pada saat yang sama. Saat aliran udara berwarna darah terus berkumpul, pedang pertempuran hitam di tangan kerangka hitam telah berubah menjadi merah tua, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Manusia, aku pasti akan menyedot darahmu hingga kering. Tiba-tiba, tengkorak hitam itu tertawa sinis dan mengangkat pedang tempurnya tinggi-tinggi. Segera, bila darah merah tua terbang keluar, mengisi kekosongan dengan padat. Sekarang, rasakan dagingmu dipotong sepotong demi sepotong. Nada suara kerangka hitam itu hampir gila. Tiba-tiba ia mengayunkan pedang tempurnya, dan bila darah dikehampaan menyerang Dong Zheng Yang. Kamu belum memiliki kemampuan, segel iblis surgawi. Dong Zheng Yang sangat marah. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan dengan cepat membentuk segel. Ledakan. Dengan suara keras, tanah di sekitarnya meledak, dan lubang yang dalam muncul di bawah kakinya. Debu dan asap mengepul ke segala arah. Pada saat yang sama, segel kotak hitam keluar dari selah-selah tangannya, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat itu meledak ke arah bila darah. Segel iblis surgawi ini bahkan lebih kuat dari segel iblis hitam sebelumnya. Dentang. Bila darahnya hancur satu demi satu. Namun, segel iblis surgawi juga perlahan menghilang. Ketika bila darah terakhir menghilang, segel iblis surgawi hancur dengan suara keras. Dong Zheng Yang segera terbang seperti meteorit. Darah muncrat dari mulutnya. Wajahnya juga sepucat kertas. Tapi kali ini, kerangka hitam itu juga terpaksa mundur beberapa langkah. Api berwarna darah di matanya menunjukkan tanda-tanda padam beberapa kali. Cepat! Dong Zheng Yang berteriak kepada Qin Fei Yang. Jika dia tidak menghancurkan pedang pertempurannya, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Suara mendesing. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin saat dia menggunakan langkah hantu, meninggalkan bayangan saat dia bergegas menuju kerangka hitam. Bahkan master perang itu bukanlah tandingan kursi ini. Anda, seorang kaisar perang belaka, masih berani datang ke sini. Kursi ini sangat mengagumi keberanian Anda. Suara menghina kerangka hitam itu bergema di udara. Dentang! Ia melambaikan pedang tempurnya, dan pedang Kimeratua bersiul ke arah Qin Fei Yang. Gerakan mengayunkan pedangnya sangat ringan, penuh penghinaan. Kamu akan menderita jika meremehkannya. Dong Zheng Yang berbisik. Dia telah menstabilkan tubuhnya dan menatap kerangka hitam itu, menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Pedang Ki tiba dalam sekejap. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat menjadi senyuman dingin. Dia menamparkan udara dengan tangannya, dan cahaya kemasan muncul dan bertabrakan dengan pedang Ki. Engah! Tubuh Qin Fei Yang gemetar saat dia memuntahkan darah. Kulit lengannya semakin terkoyak. Tapi di waktu yang sama, pedang Ki berputar di udara dan menebas kerangka hitam itu. Apa yang sedang terjadi? Kerangka hitam itu bingung. Kejutannya belum datang. Jangan khawatir. Qin Fei Yang tertawa dingin, dan mengikuti di belakang pedang Ki, terus menyerang kerangka hitam itu. Itu juga terjadi pada saat ini. Dong Zheng Yang seperti ular berbisa yang memamerkan taringnya, dan juga bergegas menuju kerangka hitam itu. Tengkorak hitam itu menatap mereka berdua, api di matanya melonjak dengan cepat. Tiba-tiba ia mengangkat jari tulangnya, menunjuk ke arah Dong Zheng Yang, dan berteriak, bunuh dia. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerangka putih di kejauhan segera berubah menjadi gelombang putih dan menyerbu ke depan. 566. Berengsek. Melihat ini. Dong Zheng Yang mengutup dan mengirimkan transmisi suara, Qin Fei Yang, tunggu sebentar. Saya akan datang dan membantu Anda sesegera mungkin. Qin Fei Yang berbalik untuk melihat situasi Dong Zheng Yang dan tidak panik sama sekali. Karena saat ini, dia tidak bisa panik. Dia menoleh dan terus berlari menuju kerangka hitam itu, berkata, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan menjebaknya? Seorang kaisar perang bintang delapan bisa memiliki metode seperti itu. Itu memang mengejutkanku, tapi itu saja. Tengkorak hitam itu mencibir dan mengayunkan pedang pertempuran di tangannya. Lusinan bila darah muncul dan mengisi kekosongan di depannya. Mati. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, seperti lolongan hantu. Suara mendesing. Dalam sekejap, bila darah yang melayang di udara seperti anak panah tajam, menembus langit malam dan menyerbu menuju Qin Fei Yang. Niat membunuh yang menusuk tulang membuat seseorang gemetar ketakutan. Qin Fei Yang tidak mengelak, dan tatapannya tetap tenang. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan bertepuk tangan di udara. Cahaya menyilaukan keluar dari telapak tangannya seperti gelombang pasang. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di langit malam. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Di tengah cahaya keemasan, lusinan bila darah berputar di udara dan melesat ke arah kerangka hitam. Apa? Kerangka hitam itu terkejut. Kalau hanya sekali, bisa dianggap kebetulan. Namun jika hal yang sama terjadi untuk kedua kalinya, maka itu pasti bukan suatu kebetulan. Tapi bagaimana manusia ini melakukannya? Lusinan bila darah agresif dan langsung menenggelamkan kerangka hitam itu. Dan lengan Qin Fei Yang juga hancur, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Tetapi, dia tidak mundur. Dia menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Di saat yang sama, tanah meledak, memperlihatkan lubang yang dalam. Kemudian, Qin Fei Yang seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia mengabaikan lengannya yang hancur dan menukik ke depan kerangka hitam itu seperti kilat. Meremehkan saya, Anda akan membayar mahal. Dia tersenyum dingin. Dentang. Chang Sui muncul begitu saja. Dia mengangkat lengannya yang lain, meraih Chang Sui, dan menebas kepala kerangka hitam itu. Awalnya, niat Dong Zheng Yang adalah menghancurkan pedang pertempuran terlebih dahulu sebelum membunuh kerangka hitam itu. Namun saat ini, dia memiliki kesempatan untuk langsung menghancurkan tengkorak kerangka hitam itu, menghancurkan api di rongga matanya, dan membunuhnya sepenuhnya. Seseorang dengan kesadaran tempur yang kuat pasti tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi selama pertempuran. Oleh karena itu, Qin Fei Yang mengabaikan pedang pertempuran dan langsung menyerang kerangka hitam itu. Namun, kecepatan reaksi kerangka hitam itu jauh melampaui ekspektasi Qin Fei Yang. Saat Blue Snow hendak menembus tengkorak kerangka hitam itu, kerangka hitam itu mengacungkan pedang tempurnya dan menebas pinggang Qin Fei Yang. Dalam sekejap mata, Qin Fei Yang dengan cepat mundur dan menghindari serangan pedang pertempuran. Jika ini terus berlanjut, akan ada situasi di mana batu giok dan batu biasa akan hancur. Dia. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mundur. Tapi saat mundur, dengan pengalaman bertempur dan kesadaran tempurnya yang kaya, Chang Sui di tangannya berbalik ke udara dan menebas pedang pertempuran di tangan kerangka hitam itu. DENTANG Seketika, percikan api beterbangan kemana-mana. Ketajaman Chang Sui tidak bisa dihancurkan. Itu langsung memotong pedang pertempuran menjadi dua. Apa? Kerangka hitam itu menjadi pucat karena ketakutan. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam hati. Itu adalah kesempatan yang bagus, tapi dia tidak bisa membunuh kerangka hitam itu. Sayang sekali. Untungnya, dia memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dan menghancurkan pedang pertempuran. Dia tidak mengecewakan ekspektasi Dong Zeng Yang. Manusia, kamu akan mati. Tiba-tiba, kerangka hitam itu meraung, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Qin Fei Yang menahan emosinya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Bertarung. Dia hendak mengaktifkan formula pertempuran, tetapi pada saat ini, Dong Zeng Yang tiba-tiba berteriak dari belakang, Qin Fei Yang, Minggir. Hem. Qin Fei Yang terkejut. Karena di belakangnya, dia merasakan gelombang destruktif. Jelas sekali. Dong Zeng Yang telah menggunakan beberapa gerakan membunuh. Tanpa ragu, dia berkedip dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Segel Dewa-Dewa. Saat dia menghilang, Dong Zeng Yang, yang dikelilingi oleh kerangka putih, meraung dengan marah. Rambut panjangnya berkibar, dan auranya luar biasa. Pada saat yang sama, di antara kedua tangannya, segel persegi hitam pekat melesat seperti meteor. Kemanapun ia melewatinya, kerangka putih dengan tubuh abadi itu hancur berkeping-keping seperti kayu mati yang membusuk. Kekuatan mengerikan itu mengoyak bumi. Sialan manusia. Jika pedang pertempuran tidak dihancurkan, biarpun kalian semua bergabung, aku tidak akan takut. Melihat ini, kerangka hitam itu mengumpat dengan marah, lalu berbalik dan lari ketakutan. Pedang perang memang merupakan andalan terbesarnya. Dong Zeng Yang bergumam. Kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Segel kotak hitam menembus langit, dan auranya terkunci kuat pada kerangka hitam itu. Kemanapun kerangka hitam itu melarikan diri, segel persegi mengikutinya. Pada akhirnya, kerangka hitam itu tidak bisa melarikan diri. Segel persegi membawa aura kehancuran dan meledak ke tubuhnya. Ah! Langsung! Jeritan melengking bergema di langit malam. Kerangka putih di sekitarnya juga hancur total dan menghilang dalam sekejap. Apakah sudah mati? Dong Zeng Yang bertarung dengan kerangka putih sambil melihat area berdebu di sana, merasa agak tidak nyaman. Jika mereka tidak bisa membunuh kerangka hitam seperti ini, maka semua orang hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Astaga! Saat ini, Qin Fei Yang juga muncul begitu saja. Dia menghancurkan kerangka putih di depannya seperti pisau panas menembus mentega dan berkumpul bersama Dong Zeng Yang. Hatinya juga sangat gelisah. Sesaat berlalu, debu mengendap, memperlihatkan lubang pembuangan yang sangat besar. Tanah di dekat lubang pembuangan juga hancur. Keduanya saling memandang dan mendekati lubang pembuangan. Ketika mereka sampai di tepi lubang pembuangan, mereka berdua buru-buru melihat ke bawah. Bagian dalamnya kosong. Tapi ada tengkorak hitam yang terkubur di dalam tanah di bagian bawah. Itu belum mati. Keduanya membelalak tak percaya. Tunggu, aku akan turun dan melihatnya. Dong Zeng Yang berkata dengan muram. Dia mendorong kembali beberapa kerangka putih yang menerkamnya dengan serangan telapak tangan. Kemudian, dia melompat ke lubang pembuangan dan dengan hati-hati mendekati tengkorak itu. Ketika dia berada 10 meter jauhnya, tidak ada gerakan dari tengkoraknya. Saat dia berada 5 meter jauhnya, tidak ada gerakan dari tengkoraknya juga. Ketika Dong Zeng Yang berjalan ke depan tengkorak, masih tidak ada gerakan. Tapi Dong Zeng Yang tidak berani gegabuh. Dia perlahan membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil tengkorak itu. Betel Ki melonjak di telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi waspada. Bahkan ada butiran keringat seukuran kacang di keningnya. Terlihat betapa gugupnya dia saat ini. Qin Fei Yang juga menangani kerangka putih itu sambil mengunci tengkorak itu dengan kuat, siap menghadapinya kapan saja. Akhirnya, Dong Zeng Yang meraih tengkorak itu dan mengangkatnya. Saat tengkorak itu meninggalkan tanah, Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang akhirnya santai. Ternyata ini hanya setengah tengkorak. Dan ada lubang hitam di rongga mata, tanpa bekas api berwarna darah. Jelas sekali kerangka hitam itu sudah mati. Orang yang merepotkan. Dong Zeng Yang menghela nafas lega karena rasa takut yang masih ada. Kelima jarinya menegang, dan tengkorak di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, dia meninggalkan lubang pembuangan dan bergegas menuju lembah bersama Qin Fei Yang sambil menghancurkan kerangka putih itu. Ledakan. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, suara keras yang mengguncang langit terdengar dari lembah. Apa yang sedang terjadi? Keduanya kaget. Bos, cepat datang. Kerangka hitam di lembah telah terbangun. Teriakan cemas Fatso terdengar setelahnya. Apa? Bagaimana kerangka itu bisa terbangun? Siapa yang mencabut pedang perang itu? Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang sangat marah. Mereka baru saja menghabisi kerangka ini, dan luka mereka belum pulih. Sekarang kerangka di lembah telah terbangun, bukankah itu akan menambah penghinaan terhadap cederanya? Saat dia marah, Qin Fei Yang buru-buru mengeluarkan dua pil penyembuhan dan pil generasi. Setelah meminum pil penyembuhan dan pil generasi, dia menyerahkan pil penyembuhan lainnya kepada Dong Zeng Yang. Semua pil ini memiliki tiga pil veins dan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Namun meski begitu, hati mereka sangat berat. Ini karena mereka sama sekali tidak mengetahui kekuatan kerangka hitam di lembah. Jika itu lebih kuat dari kerangka yang mereka bunuh sebelumnya, maka itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit nanti. Ledakan. Suara gemuruh kembali terdengar dari lembah. Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang samar-samar melihat seluruh lembah telah runtuh. Satu demi satu sosok berlari keluar dari reruntuhan yang runtuh, semuanya dalam keadaan menyedihkan. Pada saat yang sama, ada juga teriakan. Jeritan itu dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Suara mendesing. Keduanya mempercepat, berharap bisa menumbuhkan beberapa pasang sayap. Beberapa napas berlalu. Mereka akhirnya bisa melihat Fatso dan yang lainnya dengan jelas. Wajah semua orang dipenuhi kepanikan. Bos, cepatlah. Setelah Fatso melihat Qin Fei Yang, dia langsung meraung. Tubuhnya berlumuran darah. Jelas sekali. Sebelumnya di lembah, dia pernah bertarung dengan kerangka hitam. Kedua kelompok orang berkumpul, Dong Zeng Yang berkata dengan suara yang dalam, Katakan padaku, Apa yang terjadi? Kami juga tidak tahu. Semua orang menggelengkan kepala. Dong Zeng Yang berkata dengan marah, Apakah kamu tidak berada di lembah? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? He he. Tanpa menunggu semua orang berbicara, tawa yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat kerangka hitam berjalan selangkah demi selangkah, dengan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Dan cakar tulangnya memegang pedang pertempuran gelap, bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu adalah pedang tipis yang dimasukkan ke dalam batu pada awalnya. Berengsek. Ekspresi Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang berubah pada saat bersamaan. Karena aura kerangka ini bahkan lebih kuat dari yang mereka bunuh sebelumnya. Shen Long, Fatso, kalian bersihkan jalannya. Jiang Wei, Lu Xingchen, kalian lindungi bagian belakang. Kaisar tempur bintang delapan dan Kaisar tempur bintang tujuh lainnya, berdiri di kedua sisi dan lindungi semua orang saat kita bergegas ke ujung dataran. Ingat, jika ingin hidup harus menjaga formasi yang baik. Jangan panik. Qin Fei Yang dengan cepat membuat pengaturan. Bagaimana denganmu? Kata Fatso cemas. Dong Zeng Yang dan aku akan membunuhnya. Sekarang, hanya dengan membunuhnya kita bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Jika tidak, korban kita akan lebih besar lagi. Qin Fei Yang berkata dengan muram, matanya bersinar dengan niat membunuh. Melihat semua orang ragu-ragu, Dong Zeng Yang berteriak dengan marah, lakukan dengan cepat apa yang dikatakan Qin Fei Yang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam dan meninggalkan kalian. 567. Cek cek. Ketika kerangka hitam itu melihat yang lain melarikan diri, dia terkekeh dengan kejam. Ia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Garis pedang hitam Ki langsung menembus langit dan menyerang Fatih dan yang lainnya. Qin Fei Yang dan Dong Zeng Yang saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Ledakan. Aura keduanya tiba-tiba meledak. Akhir kekosongan. Segel gadvian. Kekuatan tak terlihat dan segel kotak hitam muncul dan ditembakkan ke arah pedang Ki pada saat yang bersamaan. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara. Qin Fei Yang dibuat terguncang. Ki dan darahnya melonjak saat dia memuntahkan darah. Dong Zeng Yang hanya mundur beberapa langkah. Setetes darah menetes di sudut bibirnya. Kerangka hitam dan Dong Zeng Yang berada dalam situasi yang sama. Qin Fei Yang, meskipun kamu kuat, basis kultifasimu masih terlalu lemah. Kamu tidak bisa melawannya dengan teknik bertarungmu. Jangan menahan diri. Keluarlah. Dong Zeng Yang mengirimkan suaranya. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tahu bahwa menunda hal ini tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Lebih penting lagi, dia lebih mengkhawatirkan Fatso dan Ren Wu Shuang. Jika kerangka hitam menghalangi jalan mereka, mereka akan berada dalam bahaya besar. Karena itu, dia harus mengakhiri ini secepatnya. Astaga! Keduanya melangkah maju dan menembak ke arah kerangka hitam itu. Sementara itu, gelombang api yang mengjulang tinggi melonjak dari belakang Qin Fei Yang. Di tengah gelombang api, teratai api sembilan daun memancarkan aura destruktif. Dentang. Dalam sekejap, sembilan daun teratai api rontok. Mereka merobek langit malam seperti sembilan bintang jatuh dan melesat ke arah kerangka hitam itu. Semut. Suara menghina kerangka hitam itu terdengar di udara. Ia mengayunkan pedangnya. Lusinan pedang ki ditembakkan dengan ketajaman yang mengejutkan dan bertabrakan dengan sembilan daun teratai api. Meledak. Teriak Qin Fei Yang. Kata-katanya penuh dengan kekuatan. Sembilan daun teratai api meledak pada saat bersamaan. Kekuatan destruktif melanda segala arah. Kerangka putih di sekitarnya hancur lebur. Api di matanya langsung padam. Di tengah ledakan, retakan mulai muncul di seluruh tulang kerangka hitam itu. Cedera berat ini mengejutkan dan membuatnya marah. Dentang. Diiringi dengan suara yang memekatkan telinga, pedang pertempuran itu melepaskan puluhan ribu pedang ki dan membawa kerangka hitam itu keluar dari area ledakan. Buah-buahan. Tapi di waktu yang sama. Rantai besi hitam pekat muncul di belakang Dong Zeng Yang. Itu setebal lengan dan tampak seperti ular piton, berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Begitu rantai itu muncul, rantai itu melesat melintasi langit dan langsung menuju ke kerangka hitam itu. Ini adalah jiwa pertarungannya. Melihat jiwa pertarungan Dong Zeng Yang, semangat Qin Fei yang terangkat. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan Chang Sui dan mengikuti di belakang rantai, bergegas menuju tengkorak hitam. Sampah. Kerangka hitam itu masih meremehkan. Alasannya adalah karena ditemukan bahwa rantai tersebut tidak memiliki kekuatan menyerang. Saat rantai besi itu mendekat, ia mengayunkan pedang tempurnya dan menebasnya. Sampah. Saya jamin Anda akan segera terkejut. Sudut mulut Dong Zeng Yang terangkat, menyeringai sinis. Berikutnya. Pikirannya bergerak. Rantai besi itu segera berputar di udara, melewati pedang pertempuran, dan langsung melilit tubuh kerangka hitam itu. Membekukan. Langsung. Dong Zeng Yang meraung. Kerangka hitam itu segera merasakan kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Tubuhnya sebenarnya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kerangka hitam itu terkejut. Benda mati tetaplah benda mati. Sekalipun ia memiliki kecerdasan, ia terbatas. Mati sepenuhnya. Saat ini. Qin Fei Yang juga bergegas ke depan kerangka hitam itu. Dengan raungan pelan, dia tiba-tiba melambaikan Chang Sui di tangannya. Retakan. Chang Sui terlalu menakutkan. Tengkorak kerangka hitam itu seperti tahu, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap. Tengkorak itu dipotong menjadi dua bagian, dan api di rongga matanya juga langsung padam. Lalu, Qin Fei Yang menamparkan lagi. Ki pertempurannya seperti pelangi, dan kerangka-kerangka hitam itu hancur di tempat, hancur total. Fiuh! Dong Zeng Yang menghela nafas panjang, dan rantai besinya juga menghilang, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka akan begitu sulit menghadapi hanya dua kerangka. Seberapa berbahayanya rawa kematian di belakang kita. Qin Fei Yang berbisik, alisnya penuh kekhawatiran. Sebelumnya, dia selalu sangat percaya diri, tapi sekarang, dia merasa peluang untuk mencapai pihak lain agak kecil. Jangan pikirkan itu, ayo pergi. Kata Dong Zeng Yang. Qin Fei Yang menganggup dan menyingkirkan Chang Sui. Dia berbalik dan membunuh kerangka putih itu sambil mengejar Fat Soh dan yang lainnya. Jika hal-hal sialan ini tidak menimbulkan masalah, bahkan jika beberapa kerangka hitam datang, aku tidak akan takut. Dong Zeng Yang agak marah. Qin Fei Yang merasakan hal yang sama. Meskipun mereka telah menemukan kelemahan dari kerangka ini, jumlah mereka terlalu besar dan mereka tidak dapat membunuh semuanya. Entah itu bepergian atau berkelahi, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi mereka. Dong Zeng Yang tiba-tiba berkata, apakah menurutmu Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong benar-benar mati? Itu mungkin. Kata Qin Fei Yang, tapi dia tidak yakin. Dong Zeng Yang mencibir, jika mereka benar-benar mati, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Keduanya adalah raja dari dunia ahli perang, dan tidak diragukan lagi merupakan pesaing terbesarnya. Qin Fei Yang melirik Dong Zeng Yang, tapi tidak menyangkalnya. Tiba-tiba, mereka berdua melihat sesosok mayat tergeletak di tanah di depan mereka. Keduanya melihat lebih dekat, itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih dengan tulisan, spirit, tersulam di dadanya. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah seseorang yang mundur bersama kelompok utama. Kematiannya sungguh tragis. Namun, keduanya mengabaikannya dan terus melacak Fatsho dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan lebih banyak mayat. Begitu kamu memasuki mata air kuning, kamu akan mati sembilan dari sepuluh. Dong Zeng Yang hanya bisa menghela nafas. Dalam tingkatan spiritual, orang-orang ini adalah makhluk yang menentang surga dan dijunjung oleh banyak anak muda. Namun, di sini, mereka hanya bisa diburu. Bahkan tidak ada yang peduli dengan mayat-mayat itu. Betapa menyedihkan. Sesaat kemudian, mereka berdua akhirnya berhasil menyusul kelompok utama. Namun, situasi setiap orang sangat buruk. Kebanyakan dari mereka terluka parah dan nyaris tidak bisa bertahan. Melihat Kin Feiyang dan Dong Zeng Yang bergegas mendekat, beberapa dari mereka jatuh ke tanah tanpa daya. Kakak senior Kin, kakak senior Dong, saya benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku juga tidak bisa menahannya. Bisakah kamu memikirkan caranya? Mereka memohon tanpa daya. Melihat gelombang kerangka yang tak berujung di sekitar mereka, hati mereka dipenuhi penyesalan dan kebencian. Mengapa mereka tidak mendengarkan nasihatnya dan bersikeras untuk datang ke tempat terkutuk ini? Kin Feiyang membunuh kerangka itu sambil memindai semua orang. Mereka yang tidak jatuh ke tanah semuanya penuh luka dan sepertinya tidak punya harapan untuk hidup. Bahkan Fatso, Lu Xingchen, Ren Wu Shuang, Shen Long, dan Jiang Wei, dua kaisar tempur bintang sembilan, tampak sedih. Tidak baik terus seperti ini karena semua orang sudah kehilangan semangat. Dalam lingkungan yang kejam seperti itu, kehilangan semangat sama dengan mati. Kalian semua, berdiri. Di tempat ini, tak seorang pun akan bersimpati dengan pengecut. Jika kamu tidak bangun, aku tidak akan peduli padamu. Aku tidak akan membiarkan orang lain peduli padamu. Kamu akan tinggal di sini dan menunggu kematian. Teriakin Feiyang. Meski tidak berperasaan, itu juga merupakan cara untuk memotivasi semua orang. Dan sekarang, inilah satu-satunya cara untuk memotivasi semua orang. Tentu saja. Begitu mereka mendengar bahwa dia akan meninggalkan mereka sendirian, mereka yang tergeletak di tanah segera mengertakkan gigi dan bangkit untuk bergabung dalam pertempuran. Karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang ingin mati. Sen San. Teriakin Feiyang. Seorang pria muda berlumuran darah dan dengan mata licik dengan cepat berlari ke depan Kin Feiyang dan membungkuk, Saudara senior Kin, apa perintahmu? Kin Feiyang berkata, di mana pil yang diberikan dongfangmuhen padamu? Sudah habis. Sen San buru-buru berkata, tapi ada kepanikan di matanya. Apakah ini benar-benar habis? Mata Kin Feiyang menjadi dingin. Dia telah melihat berbagai macam orang. Hanya dengan melihat mata Sen San, dia tahu bahwa orang ini memiliki hati nurani yang bersalah. Ini benar-benar habis. Kata Sen San. Kin Feiyang memandang Fatso dan bertanya, kamu sudah berada di sini selama ini? Tahukah kamu berapa banyak pil yang dia berikan kepada semua orang? Fatso berpikir sejenak dan berkata, sepertinya setiap orang diberi satu. Beraninya kamu. Kin Feiyang langsung menjadi bermusuhan. Dia dengan dingin menatap Sen San dan berkata dengan muram, bagaimana mungkin dongfangmuhen hanya memberi mu pil ini? Serahkan semuanya segera, atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tubuh dan pikiran Sen San bergetar. Dongfangmuhen memang memberinya banyak pil kelas atas, setidaknya puluhan ribu. Namun saat dia melihat dongfangmuhen tidak kembali, dia punya ide untuk menggelapkannya. Karena tempat ini terlalu menakutkan. Jika dia tidak memiliki cukup pil, dia takut akan sulit bertahan sampai akhir. Siapa sangka Kin Feiyang akan mengetahuinya? Ayo cepat! Teriak Kin Feiyang. Namun, sebelum suaranya turun, Dong Zeng Yang langsung menyerang dan membunuh Sen San dengan satu telapak tangan. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengan orang seperti ini? Dong Zeng Yang berkata dengan dingin, lalu mengeluarkan dua taskian kun dari pelukan Sen San dan memeriksanya. Salah satu taskian kun langsung dibuang olehnya. Taskian kun lainnya diserahkan kepada Ren Wu Shuang, dan Ren Wu Shuang membagikan pil tersebut kepada semua orang. Karena Ren Wu Shuang adalah cucu dari tuan rumah, dia pasti tidak akan menyembunyikannya. Jangan berhenti, ayo lanjutkan. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan memimpin jalan bersama Fatso dan Sen Long, sementara Dong Zeng Yang, Lu Sing Chen dan Jiang Wei berada di belakang. Tentu saja. Kin Feiyang dan Dong Zeng Yang masih harus mendukung semua orang. Saat mendistribusikan pil, Ren Wu Shuang juga memanggil Sen Mei untuk membantu. Dengan dukungan pil obat kelas atas ini, luka semua orang akhirnya stabil dan secara bertahap membaik. Untuk sesaat, semuanya baik-baik saja. Waktu berlalu nafas demi nafas. Akhirnya, bulan darah jatuh dari langit, dan matahari darah perlahan terbit. Namun, mereka masih belum bisa melihat ujung dari dataran tersebut, namun krisis akhirnya berakhir. Karena begitu darah matahari terbit, semua kerangka putih itu mengebor ke dalam tanah. Di samping bukit, seseorang terjatuh ke tanah, terengah-engah. Seseorang terbaring di tanah di ambang kematian. Beberapa orang memandangi langit berwarna merah darah dan tertawa bodoh. Saat ini, semua orang sama sekali tidak peduli dengan citra luar mereka. Mereka hanya merasakan nikmatnya selamat dari bencana. Kin Feiyang dan Dong Zeng Yang berdiri di samping dan mengamati kerumunan. Kekhawatiran di antara alis mereka tidak pernah hilang. Sudah dua hari dua malam, tapi mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan ujung dataran. Berapa lama lagi mereka harus berjalan. Yang terpenting, hanya tersisa 200 orang lebih sedikit ketika mereka mencapai titik ini. Seseorang harus mengetahuinya. Totalnya ada 550 orang kali ini. Pada akhirnya, lebih dari separuh dari mereka telah mati bahkan sebelum mencapai rawa kematian. Keduanya bahkan tidak berani memikirkan berapa banyak lagi orang yang akan dikorbankan selanjutnya. Dong Zeng Yang menoleh untuk melihat Kin Feiyang dan berkata, ayo kita bicara. Oke. Kin Feiyang mengangguk. 568. Setelah berjalan puluhan meter, keduanya berhenti. Kin Feiyang bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Dari 550 orang, hanya tersisa 200 orang. Kalau terus begini, kita akan musnah. Dong Zeng Yang menghela nafas dalam-dalam, menoleh ke arah Kin Feiyang, dan menangkupkan tangannya. Saya harap Anda dapat menyumbangkan pil penyembuhan dengan tiga pola. Kin Feiyang terdiam. Dong Zeng Yang berkata, saya tahu, ini sedikit tidak adil bagi Anda. Lagi pula, pil dengan tiga pola sangat berharga. Kin Feiyang melambaikan tangannya untuk menyela Dong Zeng Yang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak memikirkan hal ini. Ini hanya pil penyembuhan, saya tidak peduli. Saya hanya berpikir, Anda memperlakukan mereka sebagai umpan meriam pada awalnya, jadi mengapa kamu membantu mereka sekarang? Pada awalnya, saya memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Tetapi melihat mereka mati satu per satu, aku benar-benar tidak tega mengatakan bahwa kamu tidak mempercayaiku. Dong Zeng Yang menghela nafas. Kin Feiyang memandang Dong Zeng Yang dengan heran. Tampaknya orang ini, meskipun diluarnya dingin dan tidak berperasaan, namun di dalam dirinya cukup baik hati dan benar. Aku percaya kata-katamu. Saya bisa menyumbangkan pil penyembuh, tapi sejujurnya, saya tidak punya banyak ramuan obat. Kata Kin Feiyang. Bagaimana itu bisa terjadi? Menurut karaktermu, kamu seharusnya menyiapkan banyak ramuan obat sebelum datang ke sembilan dunia bawah. Dong Zeng Yang mengerutkan kening. Berbicara tentang ini, Kin Feiyang tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Ia berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Selama periode sebelum perang sembilan provinsi dimulai, aku dan Fatih dikurung dipenjara oleh tuan rumah. Ada hal seperti itu. Dong Zeng Yang terkejut. Ya, Wang Hong secara pribadi menjaga kami selama waktu itu. Ketika pertempuran sembilan provinsi dimulai, Wang Hong membawa kami langsung ke olah dalam. Saya tidak punya waktu untuk membeli tanaman obat. Kin Feiyang berkata tanpa daya. Dong Zeng Yang menatap kosong ke arah Kin Feiyang. Ketika dia sadar kembali, dia bercanda, saya bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba menghilang. Jadi dia pergi menikmati hidup di penjara. Menikmati hidup. Wajah Kin Feiyang berkedut. Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Anda tidak perlu khawatir tentang jamu. Siapa di sini yang tidak memiliki jamu? Suruh saja mereka menyerahkannya. Saya yakin tidak ada yang akan menolak. Jika mereka menolak, maka mereka benar-benar sekelompok idiot yang tidak layak mendapatkan perlindungan kita. Kata Dong Zeng Yang. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Dong Zeng Yang berkata, ada satu hal lagi. Apa? Kin Feiyang bingung. Ren tanpa akhir. Dia hanyalah kaisar tempur bintang tiga. Terlalu berbahaya meninggalkannya di luar. Lebih baik mengirimnya ke istanamu. Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya dan lelaki tua itu melanjutkan masalah ini, kita tidak akan bisa lepas dari kesalahannya. Kata Dong Zeng Yang. Dia pernah ke kastil sebelumnya dan tahu tempat seperti apa itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah kamu ingat pil yang kuberikan padamu sebelumnya? Kin Feiyang tertawa. Dong Zeng Yang berkata, maksudmu, pil yang memungkinkanku menerobos menjadi ahli perang. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Jadi begitu. Tampaknya hubunganmu dengan Ren Wu Shuang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dong Zeng Yang berkata dengan penuh arti. Kin Feiyang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dong Zeng Yang menatapnya dalam-dalam, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap, dan berkata dengan dingin, sekarang kita sudah selesai membahas masalah ini, saatnya menyeret orang itu keluar. Memang. Jika kita tidak menyingkirkan orang seperti ini, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mata Kin Feiyang juga menjadi sangat dingin. Keduanya berbalik dan kembali ke tempat peristirahatan. Melihat ekspresi mereka, semua orang menjadi bingung. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dong Zeng Yang mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berteriak, bicaralah, siapa yang mencabut pedang pertempuran di lembah? Pertempuran pedang. Semua orang saling memandang, tidak berkata apa-apa sejenak, mata mereka dipenuhi kebingungan. Kin Feiyang dan aku pergi untuk mengamati. Selama kita tidak mencabut pedang perang, kerangka itu tidak akan bangun. Jadi, seseorang pasti telah mencabut pedang perang itu sementara tidak ada yang memperhatikan. Dan orang seperti ini yang hanya peduli pada kepentingan egoisnya sendiri dan tidak peduli pada keselamatan orang lain harus disingkirkan. Dong Zeng Yang berkata dengan suara yang dalam, cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat yang sama, Kin Feiyang mengamati wajah semua orang, mengamati perubahan ekspresi mereka. Namun, pada akhirnya, tidak ada kepanikan atau ketakutan di wajah orang-orang tersebut. Yang ada hanya kemarahan. Mungkinkah itu bukan mereka? Kin Feiyang mengerutkan kening dan menatap Fatso, kamu berada di lembah saat itu, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, kami semua berada di pintu masuk, menyaksikan pertarungan antara kamu dan kerangka hitam. Kin Feiyang memandang Lu Xing Chen, Ren Wu Shuang, dan Shen Mei. Mereka bertiga juga menggelengkan kepala. Itu aneh. Kin Feiyang mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak dapat menemukan orang ini sekarang, siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi di masa depan? Dong Zeng Yang bertanya secara telepati. Kin Feiyang merenung sejenak dan berbisik, mungkinkah kerangka hitam itu akan bangun dengan sendirinya tanpa mencabut pedang perangnya? Dong Zeng Yang terdiam sejenak. Kini setelah segalanya berkembang hingga titik ini, dia tidak berani membuat penilaian gegabuh. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan terlalu memikirkannya. Berhati-hatilah di masa depan. Itulah satu-satunya cara. Dong Zeng Yang menganggup dan memandang semua orang, cepat dan pulihkan. Kita akan berangkat satu jam lagi. Selain itu, Kin Feiyang dan saya telah berdiskusi sebelumnya. Serahkan semua ramuan obat yang Anda miliki, dan Kin Feiyang akan memurnikan pilnya untuk Anda. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Seperti yang diketahui semua orang, Kin Feiyang dapat memurnikan pil kualitas tertinggi dengan tiga pola ramuan. Dengan bantuannya, peluang mereka untuk bertahan hidup pasti akan lebih tinggi. Tapi semua orang sedikit takut. Karena mereka takut Kin Feiyang akan menggelapkan uang mereka. Jadi untuk sesaat, tidak ada yang berinisiatif untuk mengambil ramuan obat tersebut. Apakah kamu masih meragukannya? Aku hanya tidak mengerti, kenapa kamu punya sepasang mata. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Kin Feiyang dengan tulus membantu semua orang? Hanya dua kali ini, jika bukan karena bantuannya, kalian semua akan mati di tangan dua kerangka hitam itu. Dong Zeng Yang berteriak dengan marah. Semua orang menundukkan kepala, tidak dapat mengambil keputusan sejenak. Lupa kan? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi saya harus menjelaskannya terlebih dahulu. Mereka yang tidak menyerahkan ramuan obat bisa lupa mendapatkan setengah pil dari Kin Feiyang. Dong Zeng Yang mendengus dingin dan memimpin dengan mengeluarkan setumpuk besar tanaman obat dari tas kian kun miliknya. Meskipun saya juga seorang alkemis tingkat tertinggi, saya berharap Kin Feiyang akan menyempurnakan pilnya. Lu Xing Chen tersenyum dan mengeluarkan setumpuk ramuan obat. Shen Mei dan Ren Wu Shuang saling memandang dan masing-masing mengeluarkan setumpuk tanaman obat. Melihat pemandangan ini, hati semua orang bergetar. Seseorang harus mengetahuinya. Dong Zeng Yang dan Lu Xing Chen sama-sama memiliki dendam terhadap Kin Feiyang. Meskipun mereka bertiga biasanya tidak menyebutkan masalah ini dan tidak melihat Dong Zeng Yang dan Lu Xing Chen membalas dendam pada Kin Feiyang, pasti masih ada celah di hati mereka. Tapi sekarang, keduanya menyerahkan ramuan obat tanpa ragu-ragu. Terlihat bahwa dalam lingkungan yang kejam ini, mereka diam-diam memilih untuk mengesampingkan sementara dendam mereka sebelumnya dan bersatu untuk mengatasi kesulitan bersama. Tiba-tiba, Su Yang bangkit dan berkata, bolehkah saya mengajukan permintaan? Katakan. Kata Dong Zeng Yang. Su Yang berkata, semua ramuan obat dan pil akan disimpan oleh Ren Wu Shuang. Jelas, dia masih tidak mempercayai Kin Feiyang. Ini. Dong Zeng Yang ragu-ragu dan menoleh untuk melihat Kin Feiyang. Tidak masalah. Kin Feiyang mengangkat bahunya. Kali ini, semua orang akhirnya merasa lega dan mengeluarkan ramuan obat satu demi satu. Ren Wu Shuang juga berjalan di depan semua orang dan mengambil ramuan obat satu per satu. Fatso mengerutkan kening dan berjalan ke sisi Kin Feiyang dan berkata dengan tidak puas, Bos, apa yang kamu lakukan? Mencari masalah untuk diri sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Ren Wu Shuang baru saja selesai mengumpulkan ramuan obat dan datang ke sisi Kin Feiyang. Begitu mendengar perkataan Fatso, dia langsung menatap tajam ke arah Fatso. Apakah Tuan Gemuk salah? Karena mereka tidak percaya pada Bos, mengapa dia harus membuatkan pil untuk mereka? Lagi pula, semua orang tahu bahwa Bos memiliki aturan untuk memurnikan pil 50-50. Apakah mereka sudah menyebutkan hal ini sekarang? Menurut Tuan Gemuk, dalam hati mereka, Bos yang memurnikan pil untuk mereka adalah hal yang biasa. Fatso mencibir. Sen Mei berkata tanpa daya, bukankah ini waktu yang istimewa? Fatso berkata, justru karena ini adalah waktu yang istimewa maka kita harus memperjelasnya. Lagi pula, kita bukan dermawan, kenapa harus? Oke, oke, berhenti bicara. Saya juga bisa memahami perasaan Fatso. Bagaimanapun, Kin Feiyang tidak memurnikan pil biasa. Mari kita bagi 50-50. Apakah ada yang keberatan? Dong Zheng Yang memandang semua orang dan bertanya. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala satu demi satu. Dalam situasi ini, apakah mereka berani mengajukan keberatan? Karena dengan karakter Kin Feiyang, sudah merupakan belas kasihan baginya untuk memurnikan pil untuk mereka. Beraninya mereka mengharapkan hal lain. Berikutnya, Fatso dan Sen Mei membantu Ren Wu Shuang mengatur tanaman obat. Kin Feiyang pertama-tama mengambil sebagian ramuan obat untuk pil penyembuh dan memasuki kastil untuk memurnikannya. Setengah jam berlalu dengan cepat, Kin Feiyang juga keluar dari kastil dan menyerahkan tas kiankun kepada Ren Wu Shuang. Ren Wu Shuang melihat pil di tas kiankun dan mata indahnya tiba-tiba melebar. Kemudian, dia memandang Kin Feiyang dengan tidak percaya. Kin Feiyang tersenyum. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya dan memandang semua orang, kalian mendapat keuntungan besar kali ini. Tidak ada yang menyangkalnya. Karena hanya ramuan obat, mereka bisa mendapatkan pil dengan tiga urat pil. Itu memang merupakan keuntungan besar. Tetapi ketika Ren Wu Shuang mengeluarkan pilnya, seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, semua orang menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Itu karena pil penyembuh tidak memiliki tiga urat pil, melainkan empat. Dia benar-benar bisa memurnikan pil dengan empat urat pil. Hati semua orang bergetar. Empat fena pil, ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihatnya. Mereka mendapat untung besar. Dengan pil ini, mengapa mereka khawatir tidak bisa keluar dari dataran ini? Bahkan Dong Zheng Yang pun cukup bersemangat. Ren Wu Shuang berkata, datanglah kepadaku untuk menerimanya. Satu untuk kalian masing-masing terlebih dahulu, dan sisanya akan dibagikan perlahan nanti. Langsung. Semua orang berbaris dengan tertib dan pergi ke Ren Wu Shuang untuk menerima pil satu persatu. Setelah membagikan pil, Fatsou mencibir, sekarang beritahu Tuan Gendut, apakah hatimu masih tidak puas? Semua orang tertawa malu dan tidak bisa menahan rasa bersalah di hati mereka. Baiklah, kita sudah mendapatkan pilnya. Sudah waktunya kita berangkat. Tetapi sebelum kita berangkat, saya ingin memperingatkan beberapa orang agar tidak menimbulkan masalah lagi. Dong Zheng Yang melirik kerumunan dan fokus pada Su Yang dan Wu Yan. Keduanya gemetar dan menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah Dong Zheng Yang. Ayo pergi. Dong Zheng Yang melambaikan tangannya dan hendak pergi. Tunggu kami. Tapi saat ini. 569. Hem. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Yang lainnya juga terkejut. Semua orang berbalik dan melihat dua sosok putih buram berlari dari jauh. Mengapa mereka terlihat seperti kakak senior Wu Hen dan kakak senior Murong Siong? Seseorang bertanya dengan curiga. Bukankah mereka sudah mati? Orang lain mengungkapkan keraguannya. Saat jarak semakin dekat, semua orang akhirnya melihat wajah asli kedua orang itu dengan jelas. Itu benar-benar Dong Fang Wu Hen dan Murong Siong. Qin Fei Yang dan Dong Zheng yang saling memandang, seberkas cahaya melintas di kedalaman mata mereka. Segera, Dong Fang Wu Hen dan Murong Siong tiba di depan semua orang, terengah-engah. Keduanya memiliki rambut acak-acakan dan wajah kotor, serta pakaian compang kemping penuh noda darah. Mereka tampak sangat menyedihkan. Kakak senior Wu Hen, kakak senior Murong, apa yang terjadi padamu? Kemana kamu pergi tadi malam? Kami semua mengira kamu sudah mati. Wu Yan dan Su Yang buru-buru berlari dan bertanya dengan prihatin. Dong Fang Wu Hen menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Ceritanya panjang. Tadi malam, aku dan Murong Siong pergi untuk membunuh kerangka itu, tapi kami tidak menyangka kalau kami berdua masih belum bisa menandinginya. Kemudian, Su Yang bertanya. Kami hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Kami ingin menemukanmu, tapi kami tidak tahu di mana kamu bersembunyi, jadi kami bersembunyi dulu. Kemudian, samar-samar kami mendengar suara pertempuran. Kami mengira itu pasti kamu, jadi kami segera bergegas. Tapi ada terlalu banyak kerangka putih di jalan, dan kami semua terluka parah. Saat kami tiba, kamu sudah pergi. Lalu kami melacakmu sampai sekarang. Timur Wu Hen menghela nafas. Wu Yan berkata, Terima kasih atas kerja keras Anda. Jika kami tahu Anda tidak mati, kami pasti akan menunggu Anda. Tidak apa-apa. Hanya saja kami tidak hanya tidak membantu, tapi kami juga membahayakanmu. Aku benar-benar minta maaf. Dong Fang Wu Hen menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Dong Zheng Yang berkata, kerangka hitam itu dibunuh oleh saya dan Qin Fei Yang. Kekuatannya tidak terlalu bagus. Dengan kalian berdua, kalian seharusnya tidak melarikan diri, kan? Saat Dong Fang Wu Hen mendengar ini, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Ini adalah kesalahanku. Kata Murong Siong tanpa ekspresi. Dong Fang Wu Hen menganggup dan berkata, Memang karena dia terlalu sombong sehingga kami mengalami kekalahan telak. Tapi sekarang, dia sudah mengetahui kesalahannya, jadi saya meminta semua orang untuk memaafkannya. Su Yang terkekeh dan berkata, Senang sekali kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Murong Siong mengangkat alisnya, tatapannya sangat tidak ramah. Su Yang segera menciutkan lehernya, wajahnya penuh ketakutan. Baiklah. Dong Zeng Yang memberi isyarat dengan tangannya, dan kerumunan itu menjadi tenang. Dong Zeng Yang memandang Dong Fang Wu Hen dan berkata, Karena kamu telah kembali, kamu dapat mengaturnya. Dong Fang Wu Hen berkata, Tidak banyak yang perlu diatur. Manfaatkan fakta bahwa tidak ada kerangka di siang hari, mari kita maju dengan kecepatan penuh. Wu Yan mengerutkan kening dan berkata, Kakak Senior Wu Hen, apakah kamu tidak ingin istirahat dulu? Aku tidak bisa menyeret semua orang ke bawah karena aku. Aku bisa memulihkan diri saat berpergian. Ayo pergi. Dong Fang Wu Hen melambaikan tangannya, dan semua orang segera menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk bergegas menuju ujung dataran. Dong Zeng Yang sedang berjalan di barisan depan, dan matanya sesekali melirik ke arah Dong Fang Wu Hen dan Dong Zeng Yang. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya melintas di kedalaman matanya, dan dia mengirimkan transmisi suara ke Kin Fei Yang di belakangnya, Apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak. Awalnya, dia juga curiga keduanya mungkin sengaja melarikan diri, ingin menggunakan kerangka hitam untuk menyingkirkan mereka. Dia bahkan curiga pedang pertempuran di lembah itu mungkin telah dicabut oleh mereka berdua ketika tidak ada yang memperhatikan. Tapi kata-kata keduanya sebelumnya tanpa celah. Karena dengan karakter Murong Siong, saat bertarung dengan kerangka hitam, memang mungkin saja dia akan bersikap arogan. Karena itu, dia tidak bisa memastikannya. Tentu saja. Kecurigaan ini pasti tidak bisa diungkapkan, jika tidak maka pasti akan menimbulkan perselisihan yang lebih besar. Ambil contoh Hu Yan dan Su Yang. Selama periode ketika Dong Fang Huan dan Dong Zeng yang tidak ada di sini, mereka berperilaku sangat baik, tetapi begitu keduanya kembali, sikap dan perilaku mereka segera berubah. Terlihat banyak orang di sini yang berada di pihak mereka. Waktu berlalu. Malam segera tiba. Semua orang sudah siap berperang sebelumnya. Terlebih lagi, dengan pil penyembuh dengan empat pola, meskipun telah menempuh perjalanan seharian penuh, semua orang tetap bersemangat. Jadi, ketika kerangka putih itu merangka keluar dari tanah, mereka tidak sebingung dua malam sebelumnya. Namun korban jiwa tidak bisa dihindari. Lihat, ada pedang perang lain di sana. Di tengah malam, seruan Fatso tiba-tiba terdengar. Semua orang langsung terkejut. Mereka melihat ke arah yang ditunjuk Fatso dan melihat gundukan kecil 20 meter di sebelah kanan. Dalam sekejap mata, itu tampak seperti kuburan. Di tengah gundukan itu, ada pedang perang berkarat. Dongfang Wuhan berkata dengan cemas, jangan menyentuhnya, ayo pergi. Tunggu. Tapi saat ini, Qin Fei Yang tiba-tiba berbicara sambil melihat pedang pertempuran itu. Matanya berbinar. Semua orang memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, saya ingin tahu, apakah kerangka hitam itu akan bangun dengan sendirinya. Mendengar ini, beberapa orang yang hadir segera memahami maksud Qin Fei Yang. Orang-orang ini adalah Dong Zheng Yang, Lu Xing Chen, dan Fatso. Dongfang Wuhan berkata, Saudara muda Qin, saya tahu kamu memiliki kemampuan untuk membunuh kerangka hitam itu, tapi sebaiknya jangan mengambil risiko ini. Lagi pula, kamu bukan satu-satunya di sini. Masih ada semua orang di sini. Itu benar. Kamu tidak bisa membiarkan semua orang mengambil risiko bersamamu hanya karena keingin tahuanmu yang sesaat. Su Yang dan Wu Yan mengikuti. Qin Fei Yang berkata, kalian pergi dulu, aku saja sudah cukup. Dongfang Wuhan berkata datar, itu bahkan lebih tidak mungkin lagi. Kami sudah menderita banyak korban jiwa. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu lagi? Qin Fei Yang, meskipun kamu menyempurnakan pil kelas atas untuk kami, aku tetap harus mengatakan sesuatu yang adil. Kakak senior Wuhan melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Su Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Dong Zheng Yang melirik Su Yang dan berkata dengan acu-ta'acu, jangan khawatir, saya akan tinggal dan menemani Qin Fei Yang karena saya juga ingin tahu. Anda. Su Yang sangat marah. Namun saat ini, Dongfang Wuhan berkata tanpa daya, baiklah, karena kamu bersikeras untuk tetap tinggal, maka saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi ingat, setelah kamu mengetahuinya, kamu harus segera datang dan bergabung dengan kami karena tim kami tidak bisa melakukannya tanpamu. Qin Fei Yang dan Wu Yan mengangguk. Bos, aku juga ingin tinggal. kata Fatso dengan suara rendah. Tidak. Ikuti mereka. Pertama, lindungi Ren Wu Shuang. Kedua, awasi Dongfang Wuhan dan Murong Xiong. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Oke. Fatso mengangguk dengan enggan. Segera, Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang meninggalkan tim. Selagi bertarung dengan kerangka putih, mereka mendekati gundukan kecil itu. Dongfang Wuhan terus memimpin tim maju. Setelah tim menghilang ke langit malam, Dong Zheng Yang berkata dengan sungguh-sungguh, selama kita dapat memastikan bahwa kerangka ini tidak akan bangun dengan sendirinya, maka kita dapat yakin bahwa pedang pertempuran di lembah telah ditarik oleh timur. Wuhan dan yang lainnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak bisa begitu yakin. Bagaimana kamu tidak yakin? Selain kita, hanya ada orang-orang dari delapan provinsi lain di mata air kuning sembilan neter. Tapi arah mereka tidak sama dengan kita, jadi tentu saja bukan mereka. Saat itu, kami sedang bertarung dengan Black Skeleton, dan Fakso serta yang lainnya juga berada di pintu masuk. Hanya Dongfang Wuhan dan Wu Yan yang menghilang. Jika bukan mereka, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dong Zheng Yang mencibir. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, mari kita tunggu sampai kita mengetahuinya sebelum mengambil kesimpulan. Selama percakapan, mereka berdua tiba digundukan kecil itu seperti pisau panas menembus mentega. Tengkorak putih di sekitar mereka tidak berani mendekat. Mereka mengepung mereka sejauh lima meter. Api di rongga mata mereka melonjak dengan cepat, seolah-olah mengancam Qin Fei Yang dan Wu Yan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Mereka berdua berdiri di depan gundukan kecil itu, tetapi setelah ratusan nafas, kerangka di dalam gundukan kecil itu tidak bergerak sama sekali. Dong Zheng Yang mengangkat alisnya dan berteriak, Hei, hei, jika kamu tidak keluar, kami akan menggali kuburmu dan menghancurkan tulangmu. Namun setelah sekian lama, tetap tidak ada pergerakan. Dong Zheng Yang mencoba menginjak gundukan kecil itu beberapa kali lagi, tetapi kerangka itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Mungkinkah tidak ada kerangka di dalamnya? Keduanya saling memandang, mata mereka dipenuhi keraguan. Dong Zheng Yang berkata melalui transmisi suara, mengapa kamu tidak mencabut pedang perangmu dan mencobanya? Tentu. Tapi kita harus bersiap terlebih dahulu. Kita harus segera membunuhnya jika sudah keluar. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Oke. Sama seperti biasanya. Aku akan mengaktifkan jiwa pertempuranku, dan kamu menggunakan belati itu untuk membunuhnya. Dong Zheng Yang berpikir sendiri. Qin Fei Yang menganggup dan mengeluarkan Chang Sui. Pada saat yang sama, Dong Zheng Yang juga mengaktifkan battle soul-nya, lalu berjalan dan mengeluarkan pedang pertarungannya. Cek-cek. Manusia. Darah segar. Langsung. Tawa seram dan seram terdengar dari dalam gundukan tanah. Keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Gundukan kecil itu meledak dengan ledakan keras, menyebabkan lumpur berceceran di mana-mana saat bayangan hitam keluar. Tapi di waktu yang sama. Rantai besi di belakang Dong Zheng Yang, dengan suara benturan keras, menembus udara seperti kilat dan melilit tubuh bayangan hitam itu. Membekukan. Mengikuti teriakan pelan Dong Zheng Yang, bayangan hitam itu segera menampakkan wujud aslinya. Itu memang kerangka hitam. Saat Dong Zheng Yang membekukan kerangka hitam itu, Qin Fei Yang juga menerkam ke depan. Retakan. Chang Sui seperti angsa anggun, langsung memotong tengkorak kerangka hitam itu dan menghancurkan api di rongga matanya. Bahkan sebelum ia bisa melihat penampakan Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang, kerangka hitam itu sudah mati total. Begitu kerangka hitam itu mati, pedang pertempuran di tangan Dong Zheng Yang juga terbelah menjadi empat atau lima bagian dengan bunyi dentang. Eh. Keduanya kaget. Manusia. Darah. Pada saat yang sama. Tengkorak putih di sekelilingnya sesekali mengucapkan kata-kata serak, seolah-olah hantu sedang mengaum. Itu sangat menakutkan. Kemudian, mereka menyerbu ke depan. Huh. Dong Zheng Yang mendengus dingin, berbalik dan menyerang dengan kedua tangannya. Ki pertempurannya seperti pelangi, berubah menjadi panah hitam, membawa kekuatan penghancur yang menakjubkan, menembak ke arah mata para kerangka. Dalam sekejap, banyak dari mereka jatuh. Metode Kin Fei Yang tidak kalah dengan metode Dong Zheng Yang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dong Zheng Yang bertanya sambil membunuh kerangka itu. Ternyata pedang pertempuran itu seperti segel. Hanya ketika pedang pertempuran dicabut barulah kerangka hitam itu terbangun. Kin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, jangan terburu-buru menjadi bermusuhan. Mari kita tunggu sampai kita menemukan bukti. Jika tidak, kita berdua akan dikucilkan oleh semua orang. Kedua bajingan ini punya niat jahat. Mereka harus dibunuh. Mata Dong Zheng Yang bersinar dengan cahaya dingin. Awalnya, ketika saya mendengar Lu Xing Chen mengatakan bahwa Dong Fang Wuhan bukan orang baik, saya tidak mempercayainya, tapi saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar penjahat yang munafik. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. 570. Setengah jam kemudian, Kin Fei Yang dan Su Wuhan menyusul anggota tim lainnya. Fatso langsung bertanya, Bos, bagaimana kabarnya? Kin Fei Yang berkata, kamu harus mencabut pedangnya sebelum kerangkah hitam itu bangun. Tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Tentu saja, dia tidak akan langsung menuding Dong Fang Wuhan dan Su Wuhan. Fatso berkata dengan terkejut, jadi, orang yang menghunus pedang di lembah itu memang Ehem. Kin Fei Yang terbatuk dan menyela Fatso. Fatso tertegun, tapi kemudian dia mengerti. Dia melirik kerumunan dan berteriak, siapa itu? Keluar. Itu bukan aku. Bukan aku juga. Semua orang berbicara satu demi satu. Fatso memandang semua orang dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Wuhan dan Su Yang, berkata, Tuan Gemuk sekarang sangat curiga bahwa kalian berdua berada di balik ini. Fatso, jangan bicara omong kosong dan memfitnah orang baik. Bukti apa yang kamu punya kalau itu kita. Keduanya sangat marah. Kamu orang baik. Semua orang telah melihat apa yang telah kamu lakukan selama ini. Kamu hanyalah penjahat yang egois. Tuan Gendut sangat yakin bahwa kecuali kalian berdua, tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu untuk menyakiti semua orang. Fatso mencibir. Su Yang meraung, Bajingan, aku ingin berduel denganmu. Apakah menurutmu Tuan Gendut benar-benar takut padamu? Oke, Tuan Gendut akan menemanimu. Fatso menyingsingkan lengan bajunya dan tampak galak, seolah dia siap tampil sekuat tenaga. Cukup. Adik Gendut, percuma jika kamu tidak punya bukti. Su Yang, Wu Yan, kalian berdua juga harus berhenti bicara. Kata Timur Wuhan kali ini. Qin Fei Yang melirik Dongfang Wuhan, dan matanya sedikit berkedip. Dia menepuk bahu Fatso dan berkata, jangan menebak-ngebak tanpa bukti nyata. Saya tidak mengatakan apa-apa. Fatso mengangkat bahu. Semua orang terus maju. Adapun lelucon ini sengaja dibuat oleh Fatso. Karena itu, tersangka mereka adalah Su Yang dan Murong Siong. Pelaku sebenarnya, Oriental Wuhan dan Murong Siong, pasti akan melonggarkan kewaspadaan mereka. Begitu mereka lengah, cepat atau lambat mereka berdua akan menyerahkan diri. Tanpa disadari, Fajar sudah menjelang. Meskipun ada pil penyembuh dengan empat pil veins, setelah semalaman berjuang keras, semua orang kelelahan. Dongfang Wuhan memandang ke arah Cakrawala. Bulan darah telah turun dan matahari darah akan segera terbit. Segera setelah itu, dia berteriak, langit akan segera cerah. Semuanya, tunggu sebentar lagi. Semua orang mengangguk. Selama mereka bertahan hingga subuh, mereka bisa beristirahat dengan baik. Eh, apakah Tuan Gendut melihat sesuatu? Saat ini, Fatso tiba-tiba berseru. Apa? Semua orang memandangnya dengan heran. Fatso menunjuk ke depan dan berkata, jangan lihat Tuan Gendut. Lihat ke depan, bukankah itu terlihat seperti hutan? Hutan. Semua orang tertegun sejenak sebelum mereka menjadi bersemangat. Jika ada hutan di depan mereka, itu berarti mereka mungkin telah mencapai rawa kematian. Semua orang melihat ke depan satu demi satu. Namun langit masih gelap, ditambah dengan kabut darah yang menghalangi pandangan mereka, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat bayangan kabur. Sepertinya hutan. Seseorang berkata. Dongfang Wuhin berteriak, ayo pergi dan melihat. Sekelompok orang bergerak maju dengan cepat dengan rasa cemas dan antisipasi. Setelah selusin nafas. Pemandangan di depan mereka akhirnya memasuki pandangan semua orang. Itu memang hutan lebat dan terpencil. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit, seperti payung samrut besar. Tanaman merambat yang tebal, seperti ular piton, melilit pepohonan kuno, tampak sangat kuat. Dan di tanah juga ada ilalang dan semak belukar. Perasaan keseluruhan yang diberikannya kepada orang-orang sangatlah menyedihkan, sangat misterius, dan sangat suram. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka sudah merasa takut. Seseorang berteriak, lihat, ada loh batu di sana. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk orang tersebut. Di pinggir hutan memang ada sebuah loh batu yang didirikan. Tingginya sekitar 5 atau 6 meter dan diukir dengan 4 kata yang berani dan kuat. Rawa kematian. Kita akhirnya sampai di rawa kematian. Saya tidak melihat kerangka apapun di rawa. Ayo bersembunyi di sana. Semua orang sangat bersemangat. Bahkan ada yang menyarankan. Jangan pergi. Kami tidak tahu apa yang ada di rawa kematian. Hari sudah hampir fajar, tidak perlu mengambil risiko. Lu Xingchen berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei yang juga setuju dengan kata-kata Lu Xingchen. Bahkan Wang Hong takut dengan rawa kematian, bagaimana bisa aman. Yang terbaik adalah menunggu sampai fajar, ketika semua orang telah pulih ke kondisi puncaknya sebelum masuk. Tidak peduli betapa berbahayanya rawa kematian, tidak seberbahaya kerangka ini, kan? Masih ada waktu sebelum fajar. Jika kita terus membuang waktu seperti ini, pasti akan ada lebih banyak korban jiwa. Kakak senior Wuhan, kita semua setuju untuk memasuki rawa kematian. Tapi semua orang tidak mendengarkan sama sekali dan memohon pada Dongfang Wuhan. Dongfang Wuhan meronta sejenak dan mengangguk. Oke, ayo masuk. Tapi ingat, kita tidak boleh menurunkan kewaspadaan. Langsung. Sekelompok orang memasuki rawa kematian dengan cara yang megah. Tapi Lu Xingchen tidak memasuki rawa kematian. Qin Fei yang dan Fatsuo saling memandang dan tidak masuk. Ren Wu Shuang, Shen Mei, dan Dong Zheng yang melihat Qin Fei yang dan dua lainnya tidak masuk, mereka juga tidak masuk. Pada akhirnya, hanya mereka berenam yang tersisa di luar untuk bertarung dengan para kerangka. Adapun kerangka itu, rawa kematian sepertinya adalah zona terlarang mereka, jadi mereka tidak mengejarnya. Semuanya mengepung Qin Fei yang dan yang lainnya. Tanahnya sangat kokoh, ini bukan rawa. Haha, selalu ada jalan keluar. Orang-orang yang memasuki rawa tidak bisa menahan tawa setelah mengamati sekeliling mereka. Pada saat yang sama, Dongfang Wuhan menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan yang lainnya, dan menasihati, tidak ada bahaya di sini untuk saat ini, kalian juga harus masuk dan istirahat. Kakak senior Wuhan, mengapa kamu membujuk mereka? Mereka suka bertarung dengan kerangka, jadi biarkan mereka membunuh. Jangan bilang, sebagai orang luar, tiba-tiba aku menganggap kerangka ini cukup lucu. Kakak senior Qin, kakak senior Dong, kalian bisa melakukannya. Kami pasti akan mendukung kalian dalam semangat untuk membunuh mereka semua. Melihat Qin Fei yang dan yang lainnya yang dikelilingi oleh kerangka, semua orang menyilangkan tangan di depan dada dan tidak menyembunyikan sarkasme mereka. Shen Mei memandang Dongfang Wuhan dan yang lainnya. Memang benar, tidak terjadi apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda dan berbisik, mengapa kita tidak masuk? Kehati-hatian adalah inti dari keselamatan. Saya tidak akan mengambil risiko. Lu Xing Chen menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang merenung sejenak dan memandang Shen Mei, apa yang dikatakan saudara lu bukan tanpa alasan. Tunggu sebentar lagi. Oke. Shen Mei mengangguk. Sayang, mengapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Baik, lakukan sesuai keinginanmu. Mendengar kata-kata Qin Fei yang dan Lu Xing Chen, Dongfang Wuhan hanya bisa menghela nafas. Dia menoleh ke Wu Yan dan yang lainnya dan berkata, jangan buang waktu, cepat istirahat. Oke. Wu Yan berteriak. Su Yang dengan bercanda berkata, sambil istirahat, Anda juga dapat menonton pertunjukannya. Perawatan ini tidak buruk. Mata Fatsou menjadi gelap saat dia menyeringai, mari kita lihat betapa bangganya kamu. Haha. Meski saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, setidaknya untuk saat ini kita punya modal yang bisa dibanggakan. Kalian lanjutkan, kami menunggu untuk melihatnya. Keduanya tertawa liar. Fatsou mengepalkan tangannya erat-erat, membuat suara pecah. Qin Fei yang melirik mereka berdua, menoleh ke Fatsou dan berkata, abaikan mereka. Itu benar. Lu Xing Chen mengangguk dan berkata, bagi para idiot bodoh ini, hanya kematian yang bisa membuat mereka sadar. Mati. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Tetapi sebelum kamu mati, sebaiknya kamu kembalikan ramuan obat itu kepada kami. Wu Yan dan Su Yang mencibir. Haha. Tapi tiba-tiba, tawa nyaring terdengar di tempat ini, bergema antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Siapa ini? Dong Fang Wu Hen dan yang lainnya terkejut. Mereka semua berbalik dan melihat ke hutan di belakang mereka. Karena tawa itu berasal dari sana. Ada seseorang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan lima orang lainnya di luar juga sangat terkejut. Mungkinkah itu kerangka lain? Tidak. Bos, suara ini agak familiar. Fatso tiba-tiba berkata, Akrab. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan mendengarkan gemannya dengan cermat. Melihat Qin Fei Yang dan Su Yang, Dong Zheng Yang dan tiga lainnya saling memandang. Dua kata sederhana itu terdengar familiar, tetapi saat ini, mengandung pesan yang sangat penting. Artinya, pemilik tawa ini bukanlah kerangka, tapi manusia. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, itu dia. Fatso menganggup dan berkata, ya, itu dia. Siapa? Dong Zheng Yang dan tiga lainnya memandang mereka berdua dengan heran. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang idiot di tingkat spiritual. Qin Fei Yang hendak berbicara, tetapi tawa keras terdengar lagi. Benar, awalnya aku cukup khawatir, tapi sekarang, sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apapun. Suara lain terdengar, ini adalah suara seorang wanita, dengan rasa sarkasme yang kuat. Itu benar-benar mereka, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Bisik Fatso. Murong Siong berteriak, siapa itu? Jangan berpura-pura menjadi misterius, keluar dan mati. Mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kemarahan Gajah Es. Suara tegas wanita itu terdengar di hutan, diikuti oleh aura yang mengerikan. Ledakan. Retakan. Saat berikutnya. Di hutan sebelah kiri, serangkaian suara keras terdengar. Pohon kuno itu hancur, bumi retak, dan seekor Gajah Es besar secepat kilat, menghancurkan segalanya. Tuan Pertempuran. Wajah Dong Zheng Yang berubah. Meskipun dia belum melihat orang aslinya, dari aura yang dipancarkan oleh Gajah Es, dia tahu bahwa orang yang menggunakan teknik bertarung ini adalah ahli pertempuran yang tidak kalah dengannya sedikitpun. Wajah Murong Siong dan Dong Fang Wuhin juga berubah, dan mereka berteriak serempak, waspada. Serangan Banteng Barbar. Pada saat yang sama, Murong Siong maju selangkah dan melambaikan tangannya. Seekor Banteng Barbar kuning langsung muncul dari udara. Panjang tubuhnya lebih dari seratus kaki, seperti gunung kecil, memancarkan aura ganas yang menakjubkan. Di sana. Kemudian. Banteng Barbar itu mengangkat kepalanya dan meraung, lalu menukik ke bawah menuju Gajah Es. Ia juga menghancurkan pohon kuno, merobek bumi, dan tidak dapat dihentikan. Ledakan. Kedua binatang raksasa itu saling bertabrakan, dan tanah dalam radius beberapa ribu meter langsung berubah menjadi abu. Jadi kamu punya kekuatan, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Tapi apakah kamu mampu menahan serangan mereka berikutnya?